Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Dekat FTI Ibu Dr. Umi Azza Ramawati S.Kom.M.Kom Yang terhormat Kapoliditi Bapak Elan Suheran S.S.I.M.S.I Yang terhormat Ketua Himfo Kapolah Abdul Aziz Yang terhormat Ketua Pelaksana Kain Tanpurnan Masari Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Yang terhormat para narasumber serta-peserta yang hadir pada acara hari ini Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Telah memberi kesempatan dalam melaksanakan acara Kupas Tuntas Fresh Graduate TI Meraih Pekerjaan Saya harap semua dalam kondisi sehat dalam masa pandemi Hingga kita dapat masakanan acara dengan lancar dan sebaik-baiknya Baik, sebelum acara dimulai Perkenankan saya, Aldafadillah, sebagai pembawa acara Untuk membacakan susulan-susulan acara pada hari ini Susulan acara hari ini terdiri dari 1. Pembukaan 2. Pembacaan Tilawah dan Saritilawah 3. Sambutan Dekat FTI 4. Sambutan Kapur DTI 5. Sambutan Ketua Info 6. Sambutan Ketua Pelaksana 7. Pemberan Materi oleh kedua pembicara Yaitu Kak Muhammad Reza Aditya Eskom Dan Kak Adela Putri Kirisan Lai SPSI 8. Sesi Tanya Jawab 9. Penyerahan Sertifikat untuk kedua pembicara 10. Sesi Dokumentasi Yaitu Foto Bersama dan Pengisian Link Sertifikat 11. Penutup Diberitahukan, pada saat sesi Tanya Jawab nanti Akan ada dorpesial untuk 4 peserta Dengan pertanyaan yang paling menarik dan juga terbaik pastinya 4 pemenang ini nantinya akan dubbing oleh pihak panitia Setelah acara selesai Jadi jangan lupa siapin pertanyaan ya teman-teman Baik, rekan-rekan yang saya hormati Pertama-tama saya informasikan kepada seluruh peserta acara Dimohon untuk posisi audio dimatikan dan posisi kamera boleh dinyalakan Untuk memulai acara hari ini Diawali dengan pembacaan tilawah dan syari tilawah oleh Kak Segev Insani dan Kak Siti Indiani Untuk Kak Segev dan Kak Siti, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! selamat menikmati والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقah سالك خير لكم وأطحر فإن لم تجدوا فإن الله كفور رحيم صدق الله اللعظيم آمنوا apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis maka lapangkanlah miscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah miscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan wahai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rosul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedah terdekahkan maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang maha sesuatu atas segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pembacaan tilawah dari K.A.C.Gav dan K.A.C.T. Indiani untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan FDI Ibu Dr. Umi Yajizah Ramawati Eskom-Empom tetapi mohon maaf Ibu Dr. Umi Yajizah belum bisa hadir pada acara ini dan untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh K.A.P.I.D.I. untuk P.A.L.A.N. S.A.C.M.S.I. untuk P.A.L.A.N. dipersilahkan Terima kasih Aldaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Uji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada jujuan kita Nabi Muhammad S.A.W. kepada para sohabatnya para tabi'in-tabiin dan tentunya sampai kita yang rindu dimasukkan ke dalam pengikutnya para alumni, fresh graduate dan juga para mahasiswa yang ada di sini melihat topik yang akan dibahas kali ini ini cukup penting ya bagi kalian karena bagaimanapun selama studi tentunya kan ada yang ingin kalian gapai ya apakah itu bekerja di perusahaan ataupun membuat usaha sendiri dan lain-lain nah tapi untuk bagi yang ingin bekerja di perusahaan seperti ini penting dilakukan terutama terkait dengan bagaimana menyiapkan portfolio atau membuat curriculum vitae jadi saya mau cerita sebentar ya kemarin TI membuka lawangan pekerjaan ya untuk para dosen banyak lamaran yang masuk ya melalui email ke saya tapi ada kesulitan bagi saya kenapa? karena lamaran yang masuk saya susah untuk menganalisa apa yang susah informasi tidak lengkap atau kadang-kadang seadanya ya terus ya dan lain-lain dan lain-lain lah nah saya hal seperti ini saya ingin tidak terjadi pada kalian pada saat nanti mencari pekerjaan karena bagaimanapun setiap perusahaan yang akan merekrut para karyawan tahap pertama adalah dokumen ya kelengkapan dokumen kejelasan dokumen ditambah juga tentunya tata bahasa pada saat kita mengirim surat lamaran gitu ya kelengkapan dokumen jadi selain ijazah transkrip sebetulnya lebih banyak dilihat itu adalah hal-hal yang lain ijazah transkrip mungkin sudah pada umum ya tapi hal-hal yang lain adalah yang harus disiapkan adalah dari aspek pengalaman kalian selama kuliah pengalaman kalian selama berorganisasi pengalaman kalian dalam membuat karya nah itu itu harus terlihat di dalam portofolio atau CV kalian jadi webinar kali ini sangat penting menurut saya bagi kalian para mahasiswa dan para lulusan yang baru ya lulusan yang nanti Oktober ini akan lebih sudah agar apa agar ya memang jangan sampai lamaran kalian itu tidak melalui proses wawancara tapi hanya sebatas base evaluation saja kelengkapan ah ini gak lupa lempar saja sama bagian HRD karena terus serang bahwa setiap perusahaan tentunya banyak sekali lamaran yang yang numpuk itu ya yang harus mereka periksa daripada membuang-buang waktu ya mereka akan memeriksa lamaran yang dokumennya lengkap gitu ya nah ini sehingga penting bugat kalian terus bagaimana bagi kalian yang tidak memang ah saya tidak akan bekerja di sebuah perusahaan saya akan membuat startup sendiri nah tentunya bagi kalian yang startupnya semakin besar pasti butuh yang namanya karyawan baru kan rekrutan baru kan nah bagaimana kalian bisa merekrut karyawan baru yang berkualitas kalau misalkan dalam pembuatan CV saja dalam pembuatan portfolio saja tidak ini gitu tidak tidak layak dilihat kalian mungkin pernah mendengar atau melihat kasus anak presiden Kaesang yang punya perusahaan pisang itu ya kan merekrut ya melalui ini lubangan pekerjaan dan banyak CV yang masuk itu kan di komen sama dia ini kok lulusan perburuan tinggi cara buat surat lamaran cara buat CV kayak begini pernah di komen kan sama Kaesang nah kalian jangan seperti itulah jadi mudah-mudahan dengan webinar yang akan disampaikan oleh kakak kalian ya alumni kalian disini Kak Reja ya Angkatan 2015 kalau tidak salah ya Reja ya Kak Reja Angkatan 2015 dan juga disini ada pakarnya tentunya dari HRD ya di Metro Data Mbak Adel selamat datang Mbak Adel mudah-mudahan ilmunya bisa berbanfaat buat mahasiswa-mahasiswa dan kita semua ya ya selamat berwebinar dari saya cukup sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tersebutannya dari Kapoliti Bapak Adel Sejaran SSC MSI untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Info Kahfaran Abdul Aziz untuk Kahfaran dipersilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas CRC dan selaku pembina HIMPO Bapak Elan Suherlan MSI yang saya hormati Kak Adela Putri Kristalai SVDSI selaku pembicara pada acara webinar kali ini dan yang saya hormati Kak Muhammad Reza Aditya S.Kom selaku pembicara pada acara webinar kali ini juga yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan para peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya serta yang saya banggakan seluruh kepanitiaan yang diketuai oleh Intan Purna Matari yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini sehingga pada hari ini kita dapat merealisasikan webinar dengan judul Kumpas Tuntas Fresh BW2 TI Meraih Pekerjaan meskipun acara ini masih dilakukan secara daring karena belum memungkinkan kita secara tatap muka langsung namun semoga maksud dan tujuan yang diadakan acara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pagi ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para pembicara yang akan memberikan materi mungkin itu saja sebutan singkat dari saya kurang lebih ya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Info untuk sambutan yang terakhir ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara hari ini yaitu Kaintan Purna Masari untuk Kaintan diberikan Assalamualaikum Wr. Wb Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan ini salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang yakni Adinul Islam yang saya hormati Ibu Dr. Umi Aziza Rahmawati S.KOM-MKOM selaku Dekan FTI yang saya hormati Bapak Erlan Suherlan SSI MSI selaku Kaprodi Teknik Informatika dan Pembina Himpo yang saya hormati Kak Adel dan Kak Reza selaku pembicara pada acara ini yang saya hormati Ibu, Bapak, dosen dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya saya selaku Kepua Malaysia kegiatan Kumpas Tuntas Presiden Graduate TI Meraih Pekerjaan mengucapkan terima kasih kepada Kak Adel dan Kak Reza telah berkenan hadir memenuhi undangan kami ada pun maksud dan tujuan diadakan acara web seminar ini yaitu untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa maupun alumni seputar dunia kerja tips dan trik mendapatkan pekerjaan khususnya dalam bidang TI dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara ini baik dari segi material maupun tenaga terakhir mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaran acara ini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana Kak Intan Purnasari acara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh kedua pembicara yaitu Kak Reza di TSKOM dan Kak Adela Putri Krisanai SPSI tapi sebelum pemberian materi izinkan saya akan membacakan CV dari kedua pembicara yaitu Kak Reza dan Kak Adela yang pertama Kak Reza Kak Reza ini adalah alumni Yarsi Angkatan 2015 pengalaman organisisinya Kak Reza ini pernah menjadi ketua umum BPM FTI 2018-2019 serta ketua umum SMA FTI 2017-2018 serta pengalaman kerja Kak Reza ini yaitu 2017 yaitu membuat aplikasi Android yaitu cariwasan terusnya juga ada pengembangan web tahun 2017 2018 juga ada membuat garden reality dan 2019 juga pernah membuat kardio air yang emang di spesialis untuk augmented reality seperti itu dan saat ini Kak Reza juga sedang berkini sebagai mobile banking channel di digital banking division di Bank BNI lalu kemudian ada Kak Adela yaitu Kak Adela ini adalah lulusan dari Universitas Asalata Dharma Yogyakarta Kak Adela ini juga memiliki pengalaman organisasi yaitu sebagai Ketua KPU Fakultas Psikologi tahun 2015 serta Ketua Dewan Perwajaran Mahasiswa tahun 2017 dan pengalaman kerja Kak Adela ini juga keren-keren pertama ada internal auditor 2016 sampai 2019 serta ada rekrutmen dan development PT Aneka Mitra Gemilang Wix Group 2016 sampai 2018 manajemen representasi PT Aneka Mitra Gemilang Wix Group 2017 hingga 2018 dan saat ini sedang bekerja sebagai telan acquisition PT Mitra Intergrasi Informatika di Metro Data Group 2018 hingga sekarang seperti itu baik mungkin itu saja pengalaman singkat dari kehidupan bicara berdasarkan CV mereka selanjutnya pemberan materi oleh Kak Reza dan Kak Adela akan diambil alih oleh mereka berdua ini persilakan untuk Kak Reza dan Kak Adela Halo selamat pagi 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 kak suara saya sudah terdengar jelas ya terdengar kak oke mana nih Reza halo Reza selamat pagi semua hai Reza terakhir kali saya yang interview kamu ya iya pak oke itu pun sudah 2 tahun lalu mungkin malah jadi kayak reuni ya disini ya saya oke sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu perwakilan dari Universitas begitu juga dengan teman-teman sekalian terima kasih karena sudah memberi kesempatan pada saya dan Reza untuk bisa reuni pagi hari ini sambil sedikit sharing ya pastinya dengan teman-teman terkait dengan hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin sama teman-teman preskini duit gitu ya berdasarkan pengalaman saya pengalaman Reza dan nanti juga kita akan undang gitu ya jadi disini saya juga sudah undang untuk salah satu user dari Metrodata gitu ya jadi nanti beliau akan bantu gitu ya kasih pencerahan juga untuk teman-teman kalau misalnya interview misalnya gitu ya pembacaan CV secara teknikal itu sebenarnya apa aja sih yang dilihat secara dari user gitu ya jadi supaya teman-teman bisa lebih lengkap gitu untuk apa namanya sudut pandangnya gitu ya dari saya SHR dari nanti user yang akan lihat secara teknikal kemudian juga nanti dari pengalaman Reza yang pernah jadi kandidat gitu ya oke biar gak usah menunggu terlalu lama saya akan izin untuk share screen ya teman-teman oke ya apakah sudah terlihat di layar teman-teman sudah ya kalau ada sedikit suara-suara bocor mohon maaf ya karena sekarang itu situasinya kan kita kerjanya virtual suami saya di ruangan sebelah juga sedang kerja jadi kalau ada sedikit-sedikit suara abaikan saja gitu ya oke perkenalkan nama saya Adela mungkin secara detailnya tadi sudah dijelaskan gitu ya saya selisihnya gak jauhlah sama teman-teman gitu ya baru kerja beberapa tahun background saya adalah psikologi saya itu saat ini bekerja sebagai talent acquisition karena hobi saya untuk kepo-kepo ya jadi saya suka ngobrol suka kepo sama orang lain jadi saya pikir kayaknya jadi rekrutmen atau talent acquisition ini adalah jalan yang akan menyenangkan gitu buat saya karena bagi saya itu kerja itu adalah bermain yang dibayar gitu ya jadi saya mencari pekerjaan apa nih yang menyenangkan untuk saya tapi saya dibayar juga gitu jadi tentukan juga ya untuk teman-teman di sini yang masih press graduate kira-kira passionku nih apa gitu oke tanpa menunggu lama saya akan jelaskan di sini terkait dengan CV benar banget sih tadi yang disampaikan oleh Pak Elan ya jadi memang sebenarnya Pak Elan sudah sedikit merangkum ya tentang poin-poin penting yang memang harusnya diperhatikan atau dilihat gitu oleh teman-teman jadi saya akan membangun menjelaskan untuk secara lebih detailnya lagi gitu ya oke CV ini saya kasih contoh beberapa CV oke sebelumnya nih ada yang wah kayaknya cukup data banget gitu terus ada yang ini kelihatan gak ya nah ada yang ada gambar orangnya bahkan secara ilustrasi gitu kemudian ada yang seperti di tengah gitu sebenarnya CV yang bagus tuh kayak apa sih CV yang bagus ya semuanya bagus jadi sebenarnya gak ada patokan CV yang bagus itu seperti apa jadi jangan teman-teman disini hadir untuk tahu CV yang oke itu kayak apa maksudnya desain yang terbaik itu sebenarnya yang harus seperti apa itu gak ada kuncinya sebenarnya teman-teman yang penting adalah isinya dan sebenarnya disini saya lebih menegaskan bahwa setiap CV itu sebaiknya juga menggambarkan posisi apa yang ingin teman-teman lamar gitu ya kayak misalnya nih kita lihat di sebelah kiri untuk graphic designer ya karena dia mau ngelamar jadi graphic designer so dia memang harus menampilkan kemampuan dia terkait dengan graphic designer kemudian untuk yang di sebelah kanan ini dia mau jadi terkait dengan art ya jadi dia bisa dilihat dari technical skillsnya dia jadi dia itu sebenarnya lebih kayak ilustrator video editor gitu jadi ya ada sedikit ilustrasi tentang gambar dirinya that's okay gitu karena memang ya dia mau ngelamar ke arah sana kalau dia terlalu bersih gitu CV-nya cuma putih doang ya gimana caranya orang bisa lihat gitu bakat kamu kemudian yang di tengah adalah dia mau jadi digital marketing profesional nih nah untuk digital marketing kan sebenarnya hal yang lebih bisa juga banyak digali ketika nanti interview atau ngobrol gitu ya gak perlu yang diperlihatkan secara visual terlalu berlebihan so punya dia sebenarnya lebih bersih tapi untuk fotonya dia tampilkan foto dia yang cukup menarik gitu ya karena marketing itu mau gak mau kita harus takui bahwa juga perlu untuk menunjukkan sisi-sisi marketing sorry menarik secara visual gitu oke sebenarnya apa sih yang diharapin dari sebuah CV jujur ini adalah impian saya gitu ya membaca CV-CV yang simple tapi bisa mendeskripsikan diri teman-teman dengan cukup baik karena apa? karena sejujurnya ini adalah jeritan hati semua HR kalau HR itu bacanya gak cuma 1-2 CV ya dalam sehari kita bisa baca puluhan ratusan CV dalam sehari so kita sangat berharap kalau teman-teman bisa memberikan informasi yang simple tapi menggambarkan diri teman-teman jadi disini kita lihat di sebelah kiri itu ada John Smith ya dia mau daftar jadi graphic and web designer jadi cukup bersih fotonya juga profesional dan saya mudah untuk baca CV dari John Smith ini jadi namanya jelas posisinya juga eye-catching ya fotonya kemudian juga gak yang terlalu formal sebenarnya tapi tetap tampak profesional kemudian penempatannya ini rapih ya enak dibaca kemudian juga jelas gitu poin-poin yang mau disampaikan jadi ini kita lihat secara saya bikin garis gitu ya jadi terlihat sangat rapi sebenarnya untuk CV nah untuk hal lain yang kita juga lihat adalah kita lihat bahasanya gitu jadi bahasa yang bagus itu sebenarnya enggak melulu harus keren bahasa Inggris misalnya kayak gitu enggak juga ya silahkan tuliskan CV teman-teman dengan bahasa yang teman-teman kuasai jadi teman-teman bisa menulis dengan rapi dengan bahasa yang baik jadi bukan berarti terus misalnya teman-teman pakai bahasa Indonesia terus enggak keren juga gitu enggak tapi kalau kalian itu maksain misalnya enggak terlalu oke nih pakai bahasa Inggris maksain pakai bahasa Inggris nah nanti bisa jadi grammar-nya amburadul atau misalnya teman-teman itu copy gitu lah ya dari apa namanya sebuah web atau googling atau apapun itu ternyata pemahaman teman-teman terhadap apa yang mau teman-teman copy ini enggak sama jadi ketika nanti teman-teman di interview kok jadinya dia nulisnya apa tapi kok yang kita gali sebagai HR apa jadi enggak nyambung jadi mending untuk amannya silahkan gunakan bahasa yang teman-teman kuasai kemudian yang kedua adalah fakta fakta kenapa kita katakan fakta di sini bisa teman-teman lihat ya di kotak-kotak merah ini jadi misalnya kayak kontak silahkan sampaikan atau tuliskan kontak-kotak yang bisa dihubungi jadi kadang ya saya enggak ngerti ya kadang ada orang yang suka kontak-kontak nomor atau ternyata dicantumkan nomor WhatsApp bukan nomor yang bisa dihubungi by phone misalnya seperti itu jadi kita agak sulit untuk menghubungi teman-teman gitu dan saran saya memang juga kalau misalnya menuliskan untuk kontak ini tolong bikin kontak yang profesional ya gitu jadi saya sering kadang kalau nungguin email gitu ya jadi namanya misalnya Farhan gitu ya farhan at gmail.com misalnya gitu ya itu oke lah tapi misalnya Farhan underscore cute gitu kan jadi kayak agak alaik orang ini gitu jadi tolong juga tuliskan untuk data-data yang bisa menunjukkan buat teman-teman juga profesional kayak gitu dan alamat rumah juga alamat rumah terkini gitu ya sesuai dengan domisili teman-teman jadi perhatikan jangan sampai ada salah-salah tulis ya gitu karena kadang juga kalau misalnya kurang satu nomor aja kan juga bisa gak bisa dibungin kayak gitu kemudian yang relevan relevan disini memang harapannya seperti yang saya kotakin disitu itu bagian skill kemudian sosmed gitu ya jadi ya skillnya ya harapannya juga relevan gitu kenapa saya katakan disini relevan karena terkadang apa yang didaftar dengan apa yang skill yang disampaikan itu gak nyambung atau misalnya apa namanya menuliskan jadi menemenuin CV dengan hobi misalnya gitu ya hobi gak apa-apa sih tapi kalau misalnya kamu mau daftar jadi graphic and web designer terus hobi kamu memancing itu kan sebenarnya kayak menemenuin ya hobi kamu menyanyi ya itu sebenarnya juga gak menemenuin tapi kalau misalnya mungkin ngasih kayak fotografi gitu-gitu ya masih ada nyerempet sedikit lah gitu terkait dengan visual gitu ya jadi benar-benar please tuliskan yang seperlunya aja gitu kemudian juga terkait sama tadi fakta untuk work experience dan education ya sesuai aja sama teman-teman punya pengalamannya dimana gitu ya jadi jangan misalnya teman-teman lulusan Yarsi tapi ngakunya dari Harvard gitu kan tidak bisa ke tracking juga ya itu kan namanya gak sesuai dengan jasa teman-teman kayak gitu sama ini sederhana sih tapi kadang agak dilupain jadi please tulis secara historical atau urut boleh dari atas ke bawah maksudnya dari misalnya pekerjaan terbaru baru pekerjaan terlama teman-teman atau dari pekerjaan terlama pekerjaan pertama teman-teman ke pekerjaan teman-teman begitu juga dengan pendidikan jadi pendidikan misalnya dari kuliah baru SMA atau SMA baru kuliah gitu jadi urut gitu ya teman-teman supaya kita bacanya juga lebih enak seperti itu sama mungkin kalau saya boleh sampaikan terkait dengan education itu gak perlu dari TK mungkin ya jadi TK SD gitu gak perlu lah sebenarnya dua pendidikan terakhir aja cukup sih gitu jadi kayak misalnya saya lulusan S1 ya saya tuliskan saya SMA-nya pernah dimana kemudian saya kuliah dimana seperti itu jadi silahkan untuk sampaikan poin-poin pentingnya aja gitu jadi jangan terlalu ya mungkin niatnya saya pengen menceritakan sebanyak mungkin tentang diri saya gitu tapi ya sebenarnya itu gak perlu segitunya teman-teman jadi benar-benar teman-teman ngelamarnya apa disitu kebutuhannya apa ya silahkan dituangkan ke CV teman-teman gitu jadi oh perusahaan ini butuhnya ini misalnya butuhnya programmer ya saya akan tunjukkan atau sampaikan skill-skill saya terkait dengan programming misalnya bahasa pemrograman apa yang saya pahami untuk kadarnya kan kadang teman-teman pakai seperti ini ya jadi kayak berapa persennya berapa besarnya kamu tahu gitu jadi ya silahkan juga disesuaikan diurutkan aja jadi dari bahasa pemrograman yang paling kamu pahami deh kayak gitu jangan semua bahasa pemrograman yang kamu dapat di perkuliahan kemudian kamu tuliskan di situ gitu padahal mungkin sebenarnya gak semuanya kamu pahami sungguh-sungguh gitu jadi misalnya oh saya cukup banyak belajar tentang java oh saya cukup belajar tentang python misalnya kayak gitu ya silahkan tuliskan di situ disampaikan gak perlu semuanya ditulisin dimasukin ke situ gak perlu gitu nanti kan kalau misalnya terkait dengan hal-hal itu nanti dalam proses interview-nya itu nanti juga pasti akan bisa kita gali sama-sama oh ternyata dia juga tahu ini tahu ini kan malah jadi keren oh ternyata selain ini dia juga tahu ini itu daripada tulisannya banyak tapi ternyata gak gak banyak yang tahu gitu ditahunya ternyata cuma basic-basic doang gitu kan malah jadi oh sebenarnya dia ekspornya cuma di sini gitu jadi buatlah kesan teman-teman itu punya pengalaman atau pengetahuan yang mendalam di satu-dua hal tapi juga punya pengetahuan lain di hal yang lainnya gitu itu kan malah jadi terkesan lebih menarik gitu buat kami para interviewer kayak gitu gitu sih sebelumnya saya mau ngobrol dulu sama Reza Reza dulu kamu pengalaman bikin CV gimana aku cari referensi mungkin kayak tanya-tanya ke senior juga kan ada beberapa yang udah pernah lulus ataupun udah masih kerja gitu Kak bikin CV gimana cari-cari di tutorial di YouTube dan lain-lain aku mulai urutin ya gitu kayak pertama ya masih masih belum proporsional untuk kita ke perusahaan tapi lambat laun aku udah mulai ngerti kita harus ya kayak tadi kayak Mbak Adel bilang kita harus copy atau gridnya itu harus sama antar item yang harus kita ceritakan ke CV ini kayak harus sama dan bawahnya itu kemungkinan ada nama universitas jurusan kita di kuliahan pengalaman sih untuk bikin CV ya mungkin bagus sih untuk saya karena langsung saya apply ke beberapa perusahaan dan alhamdulillahnya ada yang panggil dari HRD oke jadi apa yang dilakukan Reseda ini sebenarnya sudah cukup baik ya jadi teman-teman itu gak berarti terus harus bener-bener cuman ngikutin apa yang saya sampaikan misalnya kayak gitu tapi teman-teman juga bisa cari tahu ke alumni ke orang yang sudah berpengalaman atau mungkin googling gitu atau mungkin seperti teman-teman saat ini ikut seminar seperti ini jadi teman-teman punya gambaran gitu ya karena pastinya bingung ya Reza ya waktu pertama kali aduh si bingung nulis apa ya betul saya aja dulu juga bingung mau nulis apa gitu aduh di SIP apa aja yang harus ditulisin kayaknya semua mau diceritain gitu ya saya iya karena pengalaman bikin SIP itu waktu pertama kita ada magang ya itu juga bikin SIP ya ada beberapa yang setelah saya bikin di review ke teman dulu kok gini kok gini akhirnya dibetulkan lagi betulkan ya ya learning by doing ya jadi kamu aduh saya mau magang di kepepet nih mau gak mau harus bikin SIP oke deh coba bikin SIP gitu nah ini juga penting nih teman-teman jadi ketika kita bikin SIP gak ada salahnya untuk kita nanti tunjukkan SIP tersebut ke orang lain gitu ya bisa ke teman kita bisa ke papa mama mungkin atau orang yang kita percaya untuk bisa baca SIP kita gitu supaya paling tidak teman-teman itu bisa tahu nih dari sudut pandang orang lain kira-kira mereka jelas gak sih sama apa yang kita tulisin gitu apakah mungkin ada yang typo atau mungkin ada yang penulisannya itu oh ternyata bagi saya udah rapi tapi bagi orang lain gak rapi misalnya kayak gitu jadi penting juga untuk punya pendapat dari orang lain gitu ya jadi waktu itu seperti yang sudah Kak Reza lakukan Reza nanya nih sama temannya terus sebenarnya kok gini sih kayaknya mungkin perlu dirapiin begini deh gitu jadi kita punya inputan juga gitu secara pribadi juga pastinya kita lebih jadi percaya diri gitu ya oh iya ya nih orang lain udah paham nih sama apa yang saya tulisin gitu iya jadi itu tadi ya teman-teman ya silahkan untuk buat CV sederhana mungkin sejelas mungkin yang benar-benar mendeskripsikan teman-teman bahwa teman-teman ini sesuai dengan kualifikasi yang dicari di perusahaan yang teman-teman lamar di posisi yang teman-teman lamar dan pastikan juga kalau ini semua itu jelas dengan bahasa yang baik dengan fakta-fakta yang sesuai relevan dan historical gitu ya runut jadi enak dibaca kayak gitu jangan yang peletakannya nanti namanya disini kadang tuh saya bingung loh kalau misalnya nomor telepon atau email tuh ditaruh di footer saya tuh kadang kan ini ya apa namanya sampai setelah menjadi rekruter saya pakai kacamata sebenarnya gitu jadi saya lihat sampai kecil banget gitu jadi susah ditemukan sebenarnya nomornya dimana atau kadang nomornya disini emailnya disini nantinya dimana jadi kayak baca satu CV aja udah pusing gitu kadang kalau saya udah terlalu pusing saya skip dulu saya baca dulu CV yang lain atau teman gak mau kan untuk CV-nya tiba-tiba saya skip dulu terus saya baca CV-nya orang lain dulu karena saya udah terlalu pusing baca CV dari teman-teman padahal mungkin sebenarnya teman-teman tuh memang baik gitu ya sudah sebenarnya cukup mumpuni tapi karena adanya hal-hal secara administratif tadi yang tidak mudah untuk dipahami oleh orang lain jadinya teman-teman bisa skip seperti itu padahal sebenarnya untuk proses awal itu kan pastinya tetap administratif ya pastinya Reza dulu juga ngirimin-ngirimin lah si Piko sana-sini sana-sini dulu gitu kan baru ada proses lebih lanjut waktu kamu ngirim CV itu sempat ganti CV enggak jadi misalnya ngirim CV kok enggak ada yang manggil-manggil terus saya ganti CV dulu misalnya gitu untuk ganti CV sih mungkin secara keseluruhan enggak emang tapi mungkin kayak secara desain mungkin oh oke karena waktu pertama itu aku bikin hampir ada beberapa warna gitu dua sampai tiga warna mungkin ini terlalu gimana gitu ditujukan ke HRT ataupun HCT jadi aku lebih simpelkan lagi tapi untuk itemnya lebih dirapihkan oke kalau waktu itu pun aku masih kayak fotonya ini masih kotak gitu jadi kurang menurut aku kurang bagus gitu aku pula dan selebihnya sih desainnya diperbagus lah oke beberapa kali juga sempat beberapa kali juga misal ke perusahaan A kirim CV yang ini perusahaan B kirim CV yang ini sempat coba gitu oke coba-coba ya Zaya tapi itu sebuah sikap yang baik sih teman-teman jadi ketika teman-teman itu melamar pekerjaan itu bukan berarti terus teman-teman yaudah aku punya CV ini terus yaudah deh aku akan kirim semua CV ini aku sebar sebenarnya gak ada salahnya juga untuk teman-teman melakukan evaluasi atau melihat kembali CV teman-teman misalnya amit-amit ternyata belum ada panggilan dari mana-mana gak ada salahnya kok teman-teman baca ulang CV teman-teman jangan-jangan mungkin sebenarnya terlalu panjang misalnya kayak gitu atau ternyata ada yang gak jelas gitu atau ya banyak hal lah gitu ya jadi bisa dievaluasi kembali dipercantik lagi gitu supaya harapannya juga bisa diterima oleh perusahaan dengan baik gitu nah selain itu saya jadi keinget nih kita kalau kirim CV itu terkadang ada yang modelnya sebarin aja dulu gitu jadi misalnya kualifikasinya minimal satu tahun gak ada tulisannya fresh graduate gitu yaudah lah tetap kirim-kirim aja lah iseng-iseng beradiah gitu padahal sebenarnya requirement itu kan dibuat ya memang karena kita punya kebutuhan dan standar yang seperti itu gitu jadi kalau teman-teman dalam tanda kutip asal kirim aja itu seringkali mungkin yang salah alamat salah alamat iya tidak akan kamu proses gitu karena memang gak sesuai gitu jadi silahkan juga untuk perhatikan itu jangan sampai teman-teman ngerasa juga kayak perasaan mengirim banyak banget kok gak ada yang respon ya jajan juga salah alamat gitu dulu Reza baca requirement atau juga langsung kirim-kirim aja Zak aku baca beberapa perusahaan pun ada yang minta requirement kayak harus senior programmer dan aku pun itu ya mungkin ranaku belum ke situ jadi ada beberapa perusahaan yang hanya mencantumkan harus bisa bahasa jawa dan lain-lain harus jadi aku percaya diri ke perusahaan yang ini baru aku kirim si pinnya oke jadi bener-bener Reza menyesuaikan baca dulu ya requirementnya Zak jadi ini sesuai gak ya kira-kira sama skill yang saya miliki gitu ya iya oke oke saya lanjutkan ya atau mungkin dari Reza ada yang mau di sharingkan lagi ke teman-teman di sini terkait dengan CV sebelum saya lanjut ke interview mungkin setelah ini Mbak mau ada interview atau apa iya mau ngobrol tentang interview aku mau sharing dulu sebentar mungkin sebelum pesan oke yes oke aku mulai ya ini tadi angkatan kebanyakan angkatan 2018 atau 2017 yang baru lulus kemarin 17 yang baru lulus ya siapa ya ada Pak Ilan ke-2017 ya nanti baru banget setelah sidang mungkin ya Pak atau sudah nanti ada sudah ya Pak iya Juli Abu Susus kemarin mereka baru sidang sekarang sedang menjadi ini Pak para pencari Tuhan eh maaf para pencari kerja dari ini sedikit sharing ya bukan maksud ada materi atau apa karena istilahnya ini ada apa wejangan dari kakak ke adik begitu istilahnya karena kan ada aku juga alumni begitu sempat pegang juga di SEMA dan BPM gitu sedikit sharing waktu setelah kita anggap setelah sidang skripsi ya sidang skripsi dinyatakan lulus dan hasil nilainya keluar antara A atau B dan lain-lain itu aku langsung membuat tansipi cari tanya-tanya ke senior cari-tanya ke yang sudah pernah bekerja pembuatan tansipi gimana dan langsung mencari kerja nah diusahakan pas pencarian kerja ini kita tuh udah bukan anak kuliah lagi gitu kita baru aja setelah dinyatakan lulus dan masuk ke dunia pekerjaan yang bener-bener itu sesungguhnya penerapan ilmu kita di pendidikan yang sebelum-sebelumnya entah itu di SMA atau kuliah gitu nah mempatkan mempatkan situs pencarian pekerjaan yang pertama kayak banyak lah ada job street dan lain-lain itu juga sangat penting untuk kita apa sih equipment perusahaan apa sih perusahaan yang dicari ini pesawat seperti apa gitu jadi kita ada pedoman untuk kesana gitu yang kedua setelah mencari pekerjaan pekerjaan ini sejalan gak sama pasien kita sejalan gak kita bekerja disana ini happy gak nantinya atau gimana gitu karena mengenali potensi diri ini sangat penting juga gitu terus yang ketiga ada istilahnya gimana ya dalam tanda kutip jangan terlalu memilih pekerjaan dalam tanda kutip ucapan ini saya sebutkan karena setelah kita memilih perusahaan ada requirement 1, 2, 3, dan 4 gitu kita juga punya passion diri kita sendiri kita melamar ke perusahaan A perusahaan B nah setelah kita Alhamdulillah diterima SIPI kita terlihat bagus datanglah proses interview dan dokumentasi lain-lain setelah interview ini biasanya ditanya nanti di pekerjaan kamu diarahkan ke sini ya meskipun saya sudah bisa misal bahasa Japa nanti Reja tidak menutup kemungkinan kan untuk belajar sisap kemungkinan gitu siap maksud saya jangan terlalu memilih pekerjaan itu di situ ketika kita sudah di sana kita istilahnya di challenge untuk keluar dari zona kita gitu kita sudah nyaman di pekerjaan Japa sudah nyaman di mobile misal ternyata di sana kita butuhnya sisap ataupun nanti kemungkinan ada project site di bagian web kita harus oke siap jadi kan dari situ kita mulai belajar proses kita menembuhkan diri untuk belajar itu akan selalu ada gitu karena di challenge oleh leader ataupun oleh tempat kita pimpinan manager kita gitu maksud saya jangan terlalu memilih pekerjaan itu di situ tapi di dalam step awalnya memang kita harus cari requirement atau cari passion kita di mana perusahaan A atau B kadang kita juga punya tujuan perusahaan mana nih inceran kita gitu itu harus kita perjuangkan terus yang berikutnya ada memperluas jaringan gitu perjaringan ketika kita sudah sidang oh iya sedikit cerita saya masuk ke pekerjaan masuk ke dunia pekerjaan dan diterima itu sebelum wisuda waktu itu alhamdulillahnya sebelum wisuda jadi setelah sidang saya mengajukan pekerjaan interpunan yang lain diterima wisuda itu satu bulan setelahnya jadi saya ke perusahaan ada waktu izin Kak atau Mbak Pak saya mau izin untuk wisuda jadi alhamdulillahnya selancar itu tapi jangan lihat oke saya lanjut jangan lihat lancarnya tapi prosesnya ini dimana adik-adik juga pasti bisa untuk mengikuti ataupun bisa lebih gitu nah yang selanjutnya kita kan oleh perusahaan dicap sebagai press graduate setelah lulus kuliah kita ada label lagi di mata di mata perusahaan adalah press graduate nah menurut saya sembari kita menunggu panggilan panggilan interview dan lain-lain langkah baiknya di waktu tersebut kita mengisi dengan peningkatan skill gitu peningkatan skill di sini bisa ketika kita sembari menunggu ya menunggu panggilan dan lain-lain itu ada source ataupun workshop online ada di udemy dan lain-lain itu ada pembelajaran kita ambil di sana dan lebih mengembangkan diri yang selanjutnya seperti tadi ada requirement beberapa requirement ini yang sering kita alami sebagai press graduate adalah ketika membaca minimal pengalaman dua tahun minimal pengalaman tiga tahun dan lain-lain pas kita akan melamar pekerjaan ini juga sempat saya alami saya kan press graduate gitu justru saya mencari pekerjaan ini untuk mencari pengalaman tapi ada beberapa perusahaan yang tidak mencantumkan itu tapi lebih ke requirement seperti harus bisa ini harus bisa itu jadi harus langsung menuju ke proyeknya mungkin tapi untuk mengakali yang tadi bukan maka saran untuk memenuhi yang tadi itu ada di kita centumkan di CP ini pengalaman organisasi seperti yang tadi Pak Elan bilang pengalaman organisasi ini sangat memiliki nilai tambah untuk di CP kita nantinya pengalaman organisasi beberapa tahun rentannya dan sedikit disebutkan job kita itu apa di situ misal kayak ketua pelaksana dari acara webinar ini ada Intan Purnama kayak Intan bikin nih bikin CP saya pernah ini loh aku panggupan jobnya disini loh itu akan memiliki nilai plus di mata ARD nantinya nah yang kedua bang saya gak ikut organisasi apa-apa nih gimana dong nah yang kedua ini ada magang kalau magang kan otomatis semua ada dan semua pernah ada di rentan dua bulan ataupun tiga bulan gitu kita jantungan disitu itu sebagai nilai plus nanti di saat interview ada kemungkinan HRD tanya kamu magangnya dimana jobnya apa aja berarti secara gambaran besar ini kita sudah menyampaikan kita bisa apa jadi si yang menginterview pun ada gambaran kita ranahnya dimana nah untuk selanjutnya pengalaman ketika saya sudah ceritanya sudah diterima waktu itu aku diterima di MII integrasi informatika itu ada yang namanya bootcamp gitu nah sadar akan hal ini waktu itu aku sempat ditanya juga akan ambil bootcamp atau enggak aku pilihnya ambil bootcamp karena kenapa ilmu secara besar ilmu di dunia kuliah dan di dunia pekerjaan ini tidak begitu jauh tapi ada beberapa perbedaan sangat jauh jadi aku pun lebih ambil dulu bootcamp bootcamp ini ada kisaran 2-3 bulan disini kita diperkenalkan dunia perusahaan ini dunia perusahaan atau tata kerama atau etika dalam profesional pekerjaan ini seperti apa gitu nah ilmu ini kan tidak ada sedikit spil di di perkuliahan tapi kan lebih banyak di dalam bootcamp ini jadi aku sarankan beberapa adik-adik jadi tidak tidak menutup harus harus bootcamp maksudnya alangkah baiknya kita masukin dunia perusahaan ini pelan-pelan jadi ada beberapa hal yang kita tidak tahu disana seperti apa jadi kita masuk dulu masuk dalam 3 bulan ini ataupun bootcamp ini kita diajari pelan-pelan dan ketika kita masuk ke perusahaan tersebut misalnya saya sekarang di BNI kita sudah tahu nih acuan atau pedoman apa aja kita harus beretika apa aja di BNI nah setelah setelah itu baru baru dimasukkan ke divisi misalnya divisi divisi saya alhamdulillah di nombor banking ini di bagian Android ada di bagian gamifikasi ada nah untuk sekarang baik lagi ke pengalaman kita nanti pun ada 1-2 bulan kita merasa adaptasi lagi gitu seperti kita baru masuk kuliah adaptasinya seperti apa kita masuk ke perusahaan adaptasinya seperti apa gitu jadi jangan menutup kemungkinan nanti akan berkenalan dengan tipe-tipe orang yang ataupun leader kita atau teman rekan kerja kita yang tidak sependapat dengan kita itu harus menyikapnya seperti apa dan beberapa tax ataupun job yang diberikan pun itu kadang keluar dari zona nyaman kita dan itu pun tidak bisa kita hindari dan malah kita harus lebih semangat kita harus pada jalan ini nih kita harus belajar lagi fundamentalnya harus belajar lagi secara runtutan kerjanya seperti apa kita harus alurnya kemana itu jangan menutup kemungkinan ah saya gak bisa pak saya gak bisa mas boleh ke rekan saya aja gak oh itu gak bisa gak bisa seperti itu kita ada di bawah naungan perusahaan dan kita juga harus secara optimal lah gitu karena di bagian perusahaan ini ataupun di bagian dunia kerja kita tidak semana-mana saya harus seperti ini gitu jangan disamakan seperti yang kuliah gitu mungkin adik-adik juga beberapa kebingungan beberapa setelah lulus sidang dan setelah kita lagi cari nih kemana-kemana mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab sebelumnya oleh Adel dan oleh saya juga mungkin itu bisa menjadi acuan lebih untuk kedepannya nanti harus seperti apa begitu sudah mbak oke wah sharingnya udah lengkap banget ya ini dari Reza ya oke saya akan lanjutkan mungkin lebih secara SIA HR ya kalau di dunia interview itu apa aja yang perlu teman-teman siapin gitu ya oke meskipun sekarang itu virtual gitu jadi teman-teman tidak boleh melupakan terkait dengan penampilan ya jadi ini poin-poin penting yang perlu teman-teman tetap perhatikan selain secara mentally tetap memang harus siap seperti yang disampaikan oleh Kak Reza tadi teman-teman harus siap untuk belajar siap untuk apa ya punya pengalaman-pengalaman baru gitu terbuka atas pengalaman baru tapi sebelum itu ketika teman-teman interview sendiri please perhatikan poin-poin ini gitu untuk meng-impress saya SHR gitu ya jadi perhatikan penampilan pastinya meskipun sekarang itu udah sebah virtual meskipun bawahnya color please atasnya tetap rapi kita juga gak tau itu Kak Reza sebenarnya di rumah pakai color atau enggak dia gak rapi juga di bawahnya tapi kan yang penting yang terlihat di layar itu rapi gitu ya nampilan sikap kesiapan antusiasme ini juga yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Reza ya kemudian hindari topik sensitif akhirin dengan positif dan on time gitu kita akan kopas satu-satu nah kalau seperti gambar di layar gitu ya teman-teman mau datang untuk interview dulu sih ya ini dulu ketika masih offline ini agak lebay ya tapi kalau teman-teman mau ngelamarnya di bidang entertain silahkan tapi kalau di dunia apa namanya profesional kayak kita ngantor jadi gak perlu sih sebenarnya tapi please perhatikan penampilan jadi penampilan itu benar-benar disesuaikan ya dengan occasion teman-teman dengan misalnya teman-teman yang lama kerja ya pakai baju yang rapi gitu terkadang 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 juga gak harus selalu yang pakai jas pakai dasi gitu ya tapi minimal pakai kemeja yang rapi yang disetrika dengan rapi mungkin teman-teman kalau punya batik boleh pakai batik gitu tapi mungkin juga gak ada salahnya untuk kepo dulu nih di perusahaan tersebut sebenarnya mereka penampilannya seperti apa ya kan ada yang formal banget nih yang kemana-mana pada pakai jas gitu ya boleh teman-teman juga oke deh aku mau menyesuaikan gitu biar kelihatan profesional misalnya teman-teman daftar ke startup ya gak berarti di startupnya sih pakaiannya bebas tapi gak berarti juga ketika teman-teman apa namanya interview gitu terus jadi cuma kaosan doang gitu chill banget gitu kan anda belum diterima gitu ya jadi tetap please penampilannya diperhatikan yang api gitu karena ini merupakan kesan pertama teman-teman gitu dan pastinya teman-teman juga nanti akan lebih pede lah gitu dan menunjukkan keseriusan teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan kalau ya teman-teman daftar di startup tapi teman-teman tetap rapi gitu ya jadi kan menunjukkan keseriusan teman-teman kalau saya nih benar-benar serius ya gitu terus pastinya teman-teman juga akan lebih nyaman kalau lebih rapi dan menampilkan kepribadian teman-teman dengan lebih baik gitu ya kepribadian disini lebih tepatnya kayak itu tadi keseriusan teman-teman juga pastinya memberikan kesan yang baik gitu ya ini kalau dulu jaman offline ya tapi kalau sekarang sih paling gak teman-teman ini komposisi wajah dan layar ini sesuai gitu ini apa ya pernah saya temui gitu jadi orang datang ketika virtual gitu dia layarnya deket banget gitu ini nanti kita bisa sharing juga ya sama user kita nanti namanya Mas Yoko itu akan ceritain juga layarnya deket banget jadi saya tuh rasanya cuman kayak berbicara dengan langsung dengan mata dengan hidung dengan mulut gitu jadi kayak gak proporsional gitu ya terus ada juga yang sebenarnya juga kita gak bisa terlalu maksain background gimana-gimana ya gitu tapi paling gak dirapikan sedikit di bagian belakang atau kadang ada yang interview sama ya iya 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 bu gitu atau sampe main ballpoint gitu atau apa itu hal sepele yang kita tangkep sebenarnya jadi please tetap duduk dengan tegak proporsi ya kalau sekarang virtual proporsi teman-teman di layar juga sesuai biar enak dilihatnya usahakan untuk melihat kamera jadi terkesan kita tuh bener-bener eye contactnya baik kayak gitu jadi please berikan sikap-sikap yang seperti ini supaya kita juga sebagai interviewer nyaman gitu ya ada juga yang misalnya kayak pakai handphone gitu ya gak masalah sih pakai handphone tapi handphonenya jatuh-jatuh atau tidak diletakkan dengan baik jadi miring jadi apa jadi kita juga gak ada-gak enak liatnya gitu itu juga termasuk dalam sikap gitu kemudian kesiapan juga pastikan teman-teman itu bener-bener paham sama sisi teman-teman gitu jadi saya enggak saya tutup mata deh kadang saya tuh kalau misalnya lihat CV gitu ada CV datang bersama Ani dari kampus yang sama sepertinya mereka ada empatannya sama jurusannya sama CV-nya mirip-mirip sih sebenarnya tapi kalau itu memang diri teman-teman ya itu oke gitu saya bodo amat deh sama desainnya sama penataannya sebenarnya saya udah tutup mata lah gitu tapi paling gak isinya itu sesuai dengan teman-teman dan teman-teman benar-benar paham apa yang teman-teman tuliskan di situ karena CV itu sebenarnya juga panduan kita untuk bertanya kepada teman-teman gitu jadi teman-teman juga lebih siap untuk menjawab terkait dengan hal-hal yang teman-teman perkenalkan di CV dan pastinya juga jaga kondisi ya kayak misalnya sebenarnya saya hari ini kurang fit gitu tapi saya datang interview misalnya gitu it's okay kok sebenarnya kalau teman-teman sampaikan di awal mohon maaf ya saya hari ini agak kurang fit jadi mungkin suara saya terdengar kurang jelas apa-apa gitu itu juga silahkan disampaikan gitu kepada interviewer gitu dan ya meskipun sebenarnya teman-teman juga harus jaga kondisi tapi kalau misalnya kondisinya sedang tidak oke gitu boleh sampaikan di situ jadi supaya kita HR itu paham gitu kalau teman-teman itu kondisinya seperti apa kayak gitu jadi kadang kan saya ini orang kok serak-serak yang gak jelas gitu sih ngomongin ya orang niat ngomong apa enggak ya padahal sebenarnya dia sakit tenggorokan gak maksud seperti itu misalnya kayak gitu jadi itu termasuk dalam bentuk kesiapan jadi teman-teman siap secara CV dan secara fisik kalau amit-amit di hari ternyata gak bisa dihindari teman-teman sakit ya briefing gitu kasih tahu kita dari awal gitu nah antusiasme ini yang sudah banyak disampaikan ya sama Kak Riza tadi ya menunjukkan ketertarikan sebenarnya lucu sih kalau gak menunjukkan ketertarikan kan yang daftar siapa gitu ya teman-teman yang daftar ya tunjukkan dong kalau teman-teman benar-benar tertarik untuk bergabung dengan perusahaan yang teman-teman lamar gitu dan jangan lupa untuk juga perlihatkan kemampuan makanya ini penting banget seperti yang saya dan Mas Riza tadi sudah sampaikan kali-kali kalau kita perlu menuliskan sesuai dengan requirement ya kita harus apply sesuai dengan requirement kita harus tuliskan juga di CV sesuai dengan yang dibutuhkan supaya apa ketika kita menunjukkan kemampuan nih gak salah alamat gitu sesuai gitu oh iya butuhnya tau Java oh gak apa-apa fresh graduate ya enak kan kita menimpaikannya gitu menunjukkan kemampuannya oh iya saya bisa ini saya pernah lakukan ini saya pernah lakukan ini sehingga ini menjadi yang kami tangkap sebagai bentuk antusiasme teman-teman kayak gitu jadi teman-teman juga punya kesesuaian selain itu juga teman-teman punya kesesuaian seperti itu pasti ya rasis dimana-mana gak boleh diomongin kemudian on time on time itu bagian dari hal sederhana yang juga kami lihat jadi itu termasuk juga dalam kesiapan teman-teman itu juga termasuk dalam antusiasme teman-teman dan menunjukkan bahwa teman-teman itu benar-benar niat gitu ya punya komitmen untuk punya agenda dengan kami hari itu kalau dulu jaman apa namanya offline kan itu benar-benar harus dipikirin banget tuh perjalanannya berapa lama nanti kalau tiba-tiba macet kita juga harus perhitungkan juga sampai di kantor kalau saya sih dulu ya pertama kali interview sampai kantor saya biasanya sekitar 20 menit paling telat 15 menit sebelum saya harusnya interview saya akan ke toilet dulu saya akan rapikan penampilan saya dulu cuci tangan semuanya saya rapikan baru saya duduk di lobby dan saya mempersiapkan diri palingnya kan saya bisa tarik nafas dulu gak ngos-ngosan habis sebenarnya dari busway atau lari-lari dari parkiran gitu ya jadi saya bisa jadi saya bisa atur nafas dulu saya bisa terlihat lebih rapi lebih seger dulu bisa sisiran dulu atau mungkin tak cap sedikit kalau cowok mungkin juga bisa rapi-rapikan dulu jaketnya dilipat misalnya pakai motor ya jaketnya dilipat masukkan tas dulu jadi pokoknya terlihat rapi lah kalau sekarang kan mungkin ya yang penting rapi langsung masuk belum mandi juga yang penting cuci muka nanti pakai filter-filter sedikit gitu kan sekarang udah udah canggih ya yang penting terlihat rapi lah gitu nanti masuk sekitar 15 menit 10 menit sebelum waktu interview gitu saya pribadi sebagai interviewer itu seneng banget kalau punya kandidat yang dia on time gitu bahkan sebelum saya masuk dia udah nunggu di lobby ini saya seneng banget nih jadi oke lah berarti ini orang udah siap udah cepat gitu jadi gak perlu saya nunggu-nunggu apalagi kalau sampai saya telpon-telpon dulu aduh itu siapa yang gak suka jadi kayak ini orang niat gak sih sebenarnya cari kerja kayak gitu kalau if ada sesuatu buruk terjadi amit-amit ya terhadap teman-teman detik-detik terakhir teman-teman mau interview please hubungin kami aja jadi boleh kalau dia memberikan nomor whatsapp atau telepon boleh di telpon atau by email minimal memberitahukan kondisi teman-teman gitu jadi kita gak sama-sama nunggu gitu kita juga gak perlu nunggu yang lama-lama untuk kayak ini orang sebenarnya niat apa gak jangan sampai kita punya pikirannya jelek gitu terhadap teman-teman hanya karena teman-teman gak on time atau misalnya teman-teman saya gak bisa hadir atau saya mungkin telat sekian lama karena misalnya jaringan di rumah saya lagi ada apa gitu atau misalnya saya sudah coba pakai mobile dan lain-lain gini-gini tapi ternyata ini atau apalah jadi sampaikan ya kenalah teman-teman yang membuat teman-teman gak bisa on time jadi kita gak perlu tunggu kemudian pastinya akhirnya dengan positif gitu jadi kayak impresi yang baik itu sangat penting poin-poin di awal tadi sudah saya sampaikan jangan lupa sampaikan dengan energi ini untuk menunjukkan antusiasme kemudian sampaikan juga dengan ringkas dengan gak perlu bertele-tele tapi poinnya ada kemudian ya pastinya tunjukkan kemampuan pencapaian prinsip-prinsip pribadi itu juga penting untuk disampaikan maksudnya gak harus gablang disampaikan tapi bisa tergambar disitu karena apa terkadang itu memang di dunia bekerja gitu kita SHR juga akan menyesuaikan dengan budaya dengan culture dengan kebiasaan-kebiasaan dengan pesimisi value-value yang kita punya gitu jadi kadang mungkin juga teman-teman itu tidak diterima tidak dilanjutkan prosesnya bukan karena murni orang ini kemampuannya gak cocok lah gitu tapi mungkin juga ada hal-hal terkait dengan ini gitu jadi value-nya cocok gak ya jangan-jangan orang ini punya kemampuan tapi dimasukkan ke dalam value kita atau ikut value kita ikut di kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh perusahaan kita tapi gak sesuai jadinya dia gak berkembang nah kayak gitu-gitu juga sebenarnya kita lihat gitu jadi pastinya juga dalam penyampaian pribadi ini terkait juga dengan be yourself gitu jadi ketika interview jadi dirimu sendiri aja gak usah terus dilebih-lebihkan misalnya kamu gak suka apa terus kamu sosok aku suka apa gitu ya gak perlu tetap tunjukkan aja diri teman-teman seperti apa kayak gitu supaya nanti bisa ada penyesuaian di situ juga supaya nanti teman-teman tidak perlu adanya penyesalan juga ya misalnya kalau di interview begini kok ngomongnya oke tapi ternyata ketika di jalanin gak oke kayak gitu-gitu ya terima kasih itu maksudnya ya attitude ya jadi buka dengan salam kemudian itu dengan terima kasih gitu lah oke oke jadi kurang lebih seperti itu ya kalau yang harus disiapkan terkait dengan apa namanya interview gitu pastinya juga tadi sudah dilengkapi dengan yang disampaikan oleh Kak Reza gitu ya jadi secara sikap yang harus diberikan kemudian kesiapan kemudian apa saja yang perlu disiapkan secara kandidat gitu jadi itu tadi yang bisa saya tambahkan ketika teman-teman nanti interview hal-hal itu yang perlu untuk disiapkan nah supaya bisa ada gambaran yang lebih jelas lagi mungkin kita boleh coba interview kali ya Kak Reza ya interview itu kayak apa biar punya gambaran gitu ya wah interview itu kayak apa aku bakal ditanyain apa nanti kira-kira akan suasananya nuansanya akan seperti apa disini saya sudah ditemani oleh salah satu user dari MII dari Metrodata ini dulu nginterview kamu juga enggak ya Zak iya bener reuni ini berarti jadi yang nginterview Reza semuanya dikumpulin disini jadi saya panggil aja ya Mas Joko sudah hadirkah disini saya lihat sudah ada ya Halo 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 Riza Halo Mas Mas Joko jadi disini kita mungkin boleh simulasi gitu ya Mas Joko bukan aku nakutin menghakimi atau apapun itu tapi biar teman-teman disini punya apa ya kesempatan gitu ya terkadang kan kayak yang akhirnya ini saya lagi nonton di Youtube nih Mas Joko jadi Marcel Widianto ngobrol sama Deddy Kogus ya dia bilang kalau untuk mencapai sukses itu terkadang kita harus mempersiapkan kesempatan-kesempatan kita salah satunya kan dengan seperti ini ini kan kesempatan Reza dulu mau bikin CV interview gitu-gitu dia enggak punya bekal kayak begini nih dia cuman mungkin nanya-nanya di Youtube di Google di teman yang dia kenal doang enggak langsung bisa punya kesempatan untuk trial dengan ekspertis gitu ya dengan orang yang memang praktisi gitu ya sehari-harinya melakukan hal ini gitu nah tadi saya udah sempat baca yang di-share gitu ya sama tim Panitia ada yang namanya sebentar Ahimsa 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 udah hadir di sini belum ya Ahimsa halo kak hai Ahimsa panggilannya Inan mbak oh Inan aduh sorry ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa bisa juga dipanggil Ahimsa oh iya namanya Ahimsa kan bener kan ada Ahimsa nya oke jadi di sini kita enggak enggak keroyokan ya kita cuma mau trial aja biar kalau secara prosesnya kan biasanya HR dulu terus nanti kalau oke ke apa namanya ke user gitu ya pasti Reza dulu juga gitu ya jadi bertahap seperti itu nah sekarang kita langsung aja nih jadi ada HR nya ada user nya enggak yang serius-serius yang panjang-panjang kayak seharusnya sih karena itu pasti lama banget interview nya sekitar 20 menit tapi kita akan coba untuk biar sedikit ada gambaran aja gitu ya siapa tadi namanya Inan Ahimsa ahimsa ya biar saya gampang ya aduh saya tuh kebanyakan baca CV atau harus dengan nama tuh kayaknya ingatan saya jelek banget nih maaf ya jadi kita coba berdasarkan CV yang kamu kirimkan disini supaya kamu juga punya gambaran gitu ya terkait dengan interview seperti apa gitu privilege juga nih buat kamu latihan dulu interview gitu ya terima kasih oke sebelumnya boleh saya ngomong sebentar dulu boleh boleh terima kasih buat panitia yang udah tiba-tiba milih saya saya sebenarnya gak tau juga bakal dipilih makanya saya saya mohon maaf nih attire atau outfit saya kurang profesional karena ini webinar ready sebenarnya bukan ready untuk interview cuman kalau interview beneran gitu beberapa kali tire saya profesional kok tampilannya percaya percaya kok jadi terima kasih juga buat Kak Ade Bang Reza sama Kak Joko udah ngasih saya kesempatan ini lalu juga kalau misalnya di ini saya harap banget nih nanti kan kita mau interview atau misalnya ada review resumen atau CV saya tolong nih di kata-katain gitu lah istilahnya kalau misalnya ada yang salah tolong aja disampaikan gitu gak apa-apa jadi saya harap itu sih jadi bener-bener dibilang kalau misalnya ada salah ini atau kurang bagus ini tolong disampaikan gitu jadi jangan khawatir kalau misalnya saya bakal cedih atau bakal gimana tapi saya bakalan appreciate banget sih kalau misalnya di seperti itu Kak Ade Mas Joko atau Bang Reza iya-iya oke kita juga gak akan sungkan sih Aimsah maaf ya karena bagi kami mending dikasih tahu sekarang daripada nanti semakin banyak CV-CV atau interview-interview yang harus kami hadapi sebenarnya saya menyelamatkan diri saya sendiri sih Aimsah oke sudah siap Kak? sudah siap oke kok malah jadi kayak mau lomba lari ya oke kita mulai aja ya selamat pagi Ahimsa Ahimsa Imananda perkenalkan saya Adela disini saya tim HR yang akan ngobrol dengan Ahimsa pagi hari ini ya oke disini saya juga sudah didampingi oleh Kak Reza dan Kak Joko selaku user yang nanti akan lebih banyak ngobrol dengan Ahimsa secara teknis gitu ya sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas Ahimsa? sudah jelas terdengar suaranya oke dari CV yang sudah saya terima disini Ahimsa menuliskan kalau Ahimsa berdomisili di Jakarta Utara ya betul oke boleh dijelaskan lebih detail sebenarnya alamat kamu ada di mana oke jadi alamat saya sebenarnya terletak di sematan Kelapa Gading Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara oke sebelumnya Ahimsa sudah tahu bahwa metrodata ada di Jakarta Barat sebelumnya iya sebelum saya apply ke posisi yang saya apply saya sudah melakukan research metrodata jadi saya aware kalau misalnya metrodata ada di Jakarta Barat oke jadi gak ada masalah ya dengan lokasi pekerjaannya ya betul tidak ada masalah sama lokasi pekerjaan karena saya sendiri punya kendaraan pribadi dan juga saya bisa promue juga sangat oke berarti tidak ada masalah dengan lokasi ya sebenarnya selamanya kita masih WFH sih ya tapi jaga-jaga aja besok kalau tiba-tiba harus kantor oke saya lihat dari skill yang dimiliki ini sudah cukup banyak ya sebenarnya untuk skill yang paling Ahimsa kuasai yang mana nih ya ahimsa skill yang paling saya kuasai kalau bisa secara general atau tanpa melihat spesifik framework atau tools itu yang saya list di resume saya yang paling atas disitu ada main language atau bahasa pemrograman main yang saya pakai itu Python dan disini saya spesialis ke machine learning dan analisis visualisation dan kalau misalnya dalam machine learning sendiri saya lebih spesialis ke natural language processing atau NLP dan image classification disini saya juga saya adalah TensorFlow certified developer yang artinya saya punya skill praktikal yang sudah terbuki di TensorFlow sendiri jadi saya sudah ujian sertifikasi TensorFlow developer dan saya sudah lulus dan dapat sertifikatnya begitu oke untuk sertifikasi ini kamu ikut sertifikasi dimana kah jadi saya ikut sertifikasi ini saya dapat privilege karena bisa dilihat saya ikut yang namanya Bangkit Akademi tahun 2021 saya enroll disitu dapat kesempatan saya lolos seleksi dapat menjadi machine learning student jadi salah satu privilege untuk yang lulus Bangkit akademi ini khususnya untuk machine learning student itu kami dapat ikut ujian TensorFlow itu secara gratis kalau sebelumnya harus bayar jadi saya dapat privilege itu secara gratis oke kalau boleh tahu kenapa nih kamu bisa punya privilege itu nih ada ujiannya kah atau gimana oke jadi kenapa saya bisa dapat privilege untuk ujian ini jadi privilege ini diberikan ke semua peserta Bangkit yang lulus jadi kriteriannya untuk lulus adalah salah satunya adalah kami menyelesaikan yang namanya capstone project jadi capstone project ini adalah project akhir bisa dibilang gitu itu adalah team effort jadi kalau di Bangkit sendiri ada tiga learning path salah satunya yang saya ikuti machine learning lalu ada cloud computing dan android android developer jadi di capstone project team ini dua dari tiap learning path ini disatukan jadi satu team jadi dua dari cloud computing dua dari android dan dua dari machine learning jadi disitu kami berkolaborasi untuk membuat suatu project atau minimal suatu prototype yang sesuai dengan masalah yang sekarang ada gitu ya di Indonesia jadi disitu kami berkolaborasi dan harus menggunakan teknologi dari ketiga learning path gitu ya jadi selain kami punya technical skill disitu kami juga harus berkolaborasi supaya proyek ini berlangsung dengan lancar gitu dan kebetulan juga saya dipilih atau dipercayakan sama tim saya untuk menjadi tim representatif atau leader bisa dibilang disitu jadi saya jadi leader saya bertugas untuk kayak memulai rapat mencatat progres tiap dari learning path yang berbeda lalu memotivasi mereka juga lalu mengatur tiap ekspektasi tiap kita meeting atau supaya meetingnya nggak terlalu aku atau gimana jadi supaya kita tetap bisa on track lalu juga saya bertanggung jawab atas requirement atau dokumen yang harus di ini ya dikumpulkan ke bangkit sendiri gitu oke untuk teknikal jadi apa yang kami buat di capstone project itu kami membuat yang namanya sweet tech nama aplikasinya di aplikasi kita buat android dan website yang dapat memprediksi bukan memprediksi sugar dan calorie level pada suatu makanan berdasarkan gambarnya gitu jadi pelambusannya dari machine learning itu masuknya ke image classification dan di situ kita pakai tensor flow dan deep learning untuk machine learning modelnya gitu oke jadi kamu belajar sangat banyak ya nggak cuma sekedar belajar tentang machine learning tapi kamu belajar untuk bersikap gitu ya secara soft skillnya kamu untuk leadership dan lain-lain kamu juga cukup banyak belajar ya sepertinya di sana ya betul dan di sana memang selain semua itu ada yang kejurusannya yang tadi machine learning android dan itu memang semuanya di enroll juga ke career development pathnya gitu jadi kita belajar dengan soft skill yang seperti tadi saya bilang dan itu juga kami diajari dari praktisi industri yang cukup hebat dan terkenal gitu ya mereka sangat-sangat kompeten gitu dari google gojek tokopedia dan trovoloka gitu oke jadi ini kamu juga sudah cukup belajar dari banyak perusahaan ya sebenarnya secara tidak langsung ya disitu ya oke wah sini cukup banyak ya pengalaman yang sudah kamu dapatkan selagi kamu juga kuliah gitu ya jadi ini saya lihat disini juga achievement-achievement kamu kemudian pengalaman-pengalaman kamu di luar perkuliahan disini sudah cukup banyak ya jadi sepertinya memang kamu sudah mempersiapkan diri ya untuk benar-benar terjun di dunia profesional gitu ya selain ini mungkin dari pihak user dari mas Reza atau mas Yoko mungkin ada yang mau ditanyakan Oke Reza mendengar mendengar apa yang sudah Himsa sampaikan itu ya saya senang ya jarang saya melihat ada mahasiswa yang benar-benar mau selainnya mempersiapkan diri benar-benar nih sebelum sebelum lulus ya nah yang saya ingin tanyakan yang pertama ini lebih ke kenapa sih harus machine learning terima kasih Mas Gopo atau Pak Gopo pertanyaannya why machine learning gitu ya jadi seperti kebanyakan teman-teman atau orang-orang yang kuliah gitu awalnya kan tentu tidak tahu mau pilih kemana atau fokus kemana gitu saat kuliah apalagi di IT sendiri kan banyak banget cabangnya yang bisa kita fokuskan apalagi juga di kampus kita juga istilahnya dikasih makan semuanya gitu web developer android development waktu itu di kampus juga ada lalu kenapa saya pilih machine learning jadi pertama kali saya terekspos sama machine learning itu pada saat saya kuliah data mining jadi pada saat itu kuliah itu saya pertama kali belajar yang namanya bahasa Python pertama kali belajar tentang data mining gimana cara melakukan prediksi klasifikasi dan lain sebagainya lalu disitu saya mulai ada gitu ya yang dari diri saya yang ingin saya pisahkan dari yang lain jadi diri saya mikir oh mungkin ini yang mau saya takunkan atau yang lebih lebih dalami kenapa karena mungkin yang pertama kan saya juga dapat pengalaman sebagai android developer atau web developer lainnya kalau misalnya di data mining atau machine learning kalau dilihat dari technical atau coding skillnya itu modinya itu bisa dibilang tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak developer yang lainnya seperti android atau webnya jadi disitu lebih banyak trial lalu banyak juga lebih berpikir kritik bagaimana cara mau solve ini seperti misalnya mempersiapkan data yang digunakan itu lebih baik bagaimana dan caranya bagaimana lalu disitu saya bisa dibilang pengennya itu karena itu salah satunya lalu juga waktu di kuliah waktu kuliah data mining pertama kali saya bisa dibilang mengikuti kuliahnya dengan baik dan dapat nilai yang bagus jadi kayaknya berdasarkan dua hal itu maybe I'm good at this and I should pursue this career path disitu juga waktu kuliah banyak lagi pendalamannya untuk data mining atau machine learning ini di satu kuliah semester selanjutnya itu machine learning jadi lebih lebih spesifik lagi daripada data mining lalu juga saya terekspos dengan lomba yang namanya gemastik jadi saya ikut yang namanya gemastik 13 gemastik itu kalau misalnya Kak Jokok belum tahu itu adalah lomba IT tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Pusat Prestasi Nasional jadi saat semester 6 atau mau ke semester 7 saya ikut disitu saya ikut kompetisi data mining jadi itu tim juga saya ajak junior saya untuk ikut barang saya jadi kami bikin proposal karena saat itu tahun 2020 dan udah bulan Oktober jadi bisa dibilang saat itu PPKM udah mulai longgar jadi tema yang kami pilih adalah kami memprediksi fake job vacancies jadi kami dapat data set tentang job-job opportunity yang palsu jadi kami buat proposalnya dan kami buat model mesin berminnya dan alhamdulillah proposal kami itu diterima jadi kami lanjut ke babak finalis gemastik 13 kompetisi data mining jadi top 20 tim dari seluruh Indonesia dari 207 tim yang ikut kompetisi data mining kami lanjut ke babak finalnya yang di-host di Telkom Universiti tapi tetap online ya karena saat itu masih pandemi dan di babak final sayang sekali kami hampir dapat predikat juara cuman kami dikabarkan kami dapat peringkat 5 gitu jadi agak nyesek sedikit cuman itu suatu pengalaman yang berharga buat saya dan junior-junior saya yang sudah saya bantu gitu ya untuk terekspo sama pengalaman ini lalu yang seperti sebelumnya tadi yang udah saya jelasin saya dapat kesempatan juga untuk cukup bangkit dapat belajar lagi atau menepuni kembali di machine learning pad mungkin begitu mas oke thank you jadi boleh saya simpulkan sedikit juga tadi ada bilang berarti sebenarnya di machine learning itu gak terlalu banyak coding dibanding kita as developer gitu ya betul jadi itu bukan tapi apakah itu jadi satu alasan kenapa gak jadi developer enggak juga sih jadinya menurut saya karena udah terlalu sama coding yang banyak juga gitu waktu jadi developer saya bisa nge-combine gitu jadi selama project machine learning yang saya buat saya tidak hanya membuat model machine learning ya tapi jadi ada suatu tahapan yang namanya deployment of machine learning model gitu jadi kalau bisa diingat waktu bangkit project machine learning kami itu dideploit ke website dan ke android jadi waktu gemastik juga karena saya udah kuliah gitu ya web development saya bikin website-nya jadi user bisa pakai gitu ya model machine learning kami jadi kami gak hanya melampirkan oh machine learning kami performnya begini-begini-begini kayak step-step yang kami lakukan begini tapi langsung bisa dicoba jadinya bisa lihat oh seperti seperti itu cara bekerjaannya model machine learning yang kami buat gitu jadi menurut saya itu salah satu advantage juga sih yang karena saya waktu kuliah dikasih semua gitu lah istilahnya oke tadi saya kalau gak salah baca juga ya di CV-nya kan disitu ada dibilang tensor certified developer bisa cerita gak tensor itu sebenarnya apa sih oke tensor flow itu sebenarnya apa tensor flow itu adalah suatu framework atau tool yang dikembangin sama google ya jadi itu adalah open source jadi kita semua bisa pakai jadi itu adalah suatu package yang digunakan untuk mendevelop deep learning model gitu jadi untuk model deep learning contohnya apa sih deep learning itu yang bisa kita lakukan gitu task-tasknya contohnya adalah yang seperti project bangkit saya image classification jadi berdasarkan image food atau makanan kami bisa mengklasifikasikan itu makanan apa sugar dan kalori levelnya itu kayak gimana lalu disitu ada natural language processing contohnya itu yang saya pakai untuk skripsi atau bachelor degree tesis saya saya bikin flux detection menggunakan deep learning dan itu salah satu dan emang pakai itu package-nya itu namanya tensor flow gitu jadi sertifikasi itu sebenarnya apa jadi sertifikasi itu membuktikan kalau saya itu punya practical skill menggunakan tensor flow itu tadi di bagian image classification time series dan natural language processing oke kalau selain natural language processing itu ada yang lainnya nggak di tensor flow ini ada sebenarnya banyak juga di tensor flow itu salah satu tasknya yang bisa digunakan contohnya lagi yang bisa dilakukan menggunakan tensor flow itu ada yang namanya task linear regulation kayak misalnya memprediksi berdasarkan perusahaan matematika gitu lalu yang lainnya ada time series time series ini maksudnya apa misalnya contoh kita mau memprediksi pergerakan stock market atau misalnya pergerakan rumah harga rumah berdasarkan bulan atau misalnya suhu berdasarkan hari dan lain sebagainya jadi yang berkaitan dengan waktu gitu oke thank you thank you ya nah kalau kita ngomong tentang machine learning itu kan sebenarnya ada beberapa juga ya kalau kita saya boleh sebut mungkin ada yang namanya supervised supervised learning dan juga unsupervised learning boleh cerita enggak ini tuh sebenarnya apa sih bedanya gitu oke jadi ini common question gitu ya di machine learning jadi apa bedanya supervised learning sama unsupervised learning jadi saya mencoba untuk simplify kini ya jadi kalau supervised learning itu model machine learning yang mau kita latih atau yang kita buat berdasarkan datanya itu udah ada yang pengen kita lakukan contohnya misalnya kita punya data set tinggi badan lalu ada berat badan lalu ada gender gitu misalnya kita ingin mengklasifikasikan gender berdasarkan tinggi dan berat badan nah supervised learning ini ada yang kita ingin klasifikasikan itu contohnya tadi si gender berdasarkan berat badan dan tinggi badan contoh lain adalah melakukan klasifikasi image dimana kalau bisa dibilang yang tadi labelnya udah ada gitu jadi setiap image jadi model machine learning kita dilatih menggunakan data yang udah ada labelnya contohnya tadi image dan gender berdasarkan tinggi dan berat badan lalu kalau unsupervised learning sendiri contohnya kita punya data kita melatih modelnya menggunakan data tanpa label jadi kita melakukan clustering contohnya jadi kita menggrupkan misalnya kita punya sebaran tinggi dan berat badan jadi bisa kita cluster misalnya berdasarkan 3 atau 2 nah nanti itu kita nama yang sendiri misalnya ini kira-kira cluster apa yang cocok untuk data yang kita latih tadi gitu oke 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 kalau misalkan kita tadi kan sama disebut juga ya ada deep learning sama ada machine learning sebenarnya sama enggak? oke kalau bisa dibilang sama atau enggak sebenarnya agak berbeda sedikit yang mungkin bedanya itu lebih ke algoritma yang digunakan jadi sebenarnya kan kita semua ini machine learning itu yang paling atasnya atau top of the mountain-nya adalah artificial intelligence nah jadi di bawahnya artificial intelligence itu bisa ada machine learning lalu di bawahnya lagi itu ada deep learning jadi bedanya itu biasanya lebih ke task yang akan dilakukannya kalau deep learning itu mungkin bisa dibilang step of the art-nya lebih cocok ke kayak misalnya tadi natural language processing itu menggunakan LSTM atau misalnya image classification itu juga sangat baik menggunakan deep learning yang lainnya juga itu bisa misalnya ada speech recognition kalau pakai deep learning lalu ada misalnya video recognition atau video classification misalnya ada motion detect dan lain sebagainya itu lebih cocok pakai deep learning nah kalau machine learning itu biasanya yang lebih tradisionalnya karena kan lebih diatasnya dari deep learning itu contohnya mungkin melakukan klasifikasi biasa menggunakan position tree atau linear regression lalu yang lainnya mungkin sebenarnya natural language processing bisa juga pakai machine learning dan sebenarnya menggunakan kedua ini ada trade-off-nya masing-masing gitu ya misalnya contohnya bisa dibilang kalau mau membuat model deep learning size model yang dibuat itu biasanya lebih besar daripada menggunakan model machine learning yang biasa atau misalnya ada namanya inference atau contohnya misalnya dari user yang ingin menggunakan model kita tuh feedbacknya dapatnya berapa lama dan kalau misalnya kita melakukan deployment kita nggak mau usernya lama nunggu gitu hasil prediksi dari model kita itu sih mungkin bedanya sebikit dan trade-off-nya gitu oke thank you Imsa saya rasa untuk kali ini cukup cukup sampai disini dulu saya kembalikan ke Adela silahkan oke terima kasih banyak Imsa pas waktu yang sudah diberikan kita senang sekali bisa sharing beberapa hal mengenal kamu lebih jauh gitu ya nah setelah proses ini nanti kami akan diskusikan dulu hasil interview hari ini kemudian nanti kalau misalnya oke kita akan hubungi kamu lebih lanjut gitu ya maksimal dua minggu setelah hari ini kita akan informasikan ke kamu apabila kamu mendapat informasi lebih lanjut berarti kamu akan kami lanjutkan prosesnya tetapi kalau dalam waktu maksimal dua minggu belum bisa kami lanjutkan prosesnya maka kami anggap saja bahwa kamu masih belum sesuai dengan yang kami cari gitu ya sampai disini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Imsa untuk yang ditanyakan seperti ini belum ada kalau ditanyakan tapi saya ingin berterima kasih kepada Kak Adela Kak Goko dan Bang Reza sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan interview hari ini saya sangat enjoy sekali bisa men-share pengalaman yang saya alami selama kuliah atau work experience dan lain sebagainya dan enjoy juga bisa menjelaskan yang tadi yang ditanyakan dan bisa sharing sedikit tentang machine learning deep learning dan tentunya tentang diri saya pribadi jadi begitu saja mungkin kalau dari saya dan saya harap bisa proceed ke tahap selanjutnya karena menurut saya kualifikasi dan requirement yang dibutuhkan sama metrodata ini sesuai dengan diri saya terima kasih oke oke terima kasih kalau begitu selamat siang oke selamat siang oke gimana tegang gak tegang sih sepertinya tidak terlalu karena saya sering ngomong juga jadinya mungkin tidak terlalu tegang cuman mungkin kalau kendala sih kadang-kadang kalau saya ngomong emang dari dulu juga begini sih kadang saya suka tersedak sendiri jadi gak berarti kalau ngomong oke so far masih jelas kok ini Reza senyum-senyum kayak berasa javu ya berasa kamu ngerasain pertama kali interview ya betul ini dari senyum-senyum kondisinya kan menurut itu offline emang aku datang gitu ya 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 ada beberapa sikap yang emang terhalang karena karena virtual ini jadi seperti kayak tatapan mata itu emang penting untuk offline ya jadi kan kita bisa langsung kata muka langsung ada istilahnya mata itu berbicaranya jadi lebih meyakitkan tapi untuk tadi ke Inan sendiri sih saya gak tahu ya kalau offline kayak nah tapi untuk yang online ini sama-sama kayaknya ada sih bak soalnya saya ngeliatin kak Adela yang ngomong ya 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 itu kendala ya virtual ya saya ngeliat mata kak Adela bener atau mata mas Joko bener di layar saya gitu jadi itu sebenarnya skill baru yang harus dikembangkan gitu ya saya dulu juga awalnya ketika mulai virtual juga kadang suka lupa kalau harus lihat ke titik kameranya aja deh saya bodo amat sama yang ada di layar gitu ya karena sebenarnya kalau kita lihat layar jadinya kayak gak gak ada eye contact gitu ya rasanya kayak matanya kayak kemana-mana gitu ya padahal sebenarnya dia berusaha untuk melihat interviewernya gitu ya nah ini mungkin jadi catatan juga kali ya untuk kedepannya untuk teman-temannya mungkin sudah lulus saat ini dan situasinya ya mau gak mau kebanyakan juga masih virtual ya kita kita sama-sama takut lah ya bukannya apa-apa ya tapi demi kenyamanan dan keamanan bersama jadi biasanya kita virtual nah itu untuk belajar juga gitu ya kalau dulu sih saya belajarnya adalah saya sering ngomong di laptop buka kamera jadi saya kayak ngomong sendiri gitu mas Jokoko jadi kayak kayak orang gila gitu ya tapi saya sangat menyadari bahwa saya pasti ke distrak untuk lihat payar gitu karena rasanya kan kayak lebih nyaman ya kalau kita lihat langsung orang lain yang berbicara sama kita padahal sebenarnya jadinya kita yang melihat di sisi lain nih kesannya kok kayak makanya kemana-mana gitu oke betul memang harus dibiasakan ngomong di depan kameranya ya kamera kan kalau laptop kecil ya jadi gak begitu ini tapi memang hal-hal seperti itu tuh sering miss ya dari kita bahkan saya pun juga sampai saat ini masih sering miss oh ya kalau disini online saya harus menetapnya kamera kecil disitu bener-bener ya jadi itu sebenarnya permasalahan kita bersama sih jadi ya kita sama-sama belajar aja oke sebelumnya Ahimsa boleh gak saya share CV kamu nih biar yang lain juga belajar dari CV kamu boleh-boleh silahkan saya mengharapkan banget atau kata-kataan aduh-aduh boleh ya dari sesampir atau teman-teman yang lain juga silahkan jangan ngata-ngatain ini kan kita belajar bersama ya kita ngomongnya baik-baik loh oke oke kita lihat overall sebenarnya CV kamu udah oke sih kamu udah berusaha untuk menyampaikan memperkenalkan diri kamu dengan sebaik mungkin tapi mungkin saya secara HR yang akan selalu lihat CV boleh kasih masukkan ya boleh banget oke ini udah bagus kamu sebutkan nama kamu jelas di atas saya bisa baca dengan jelas kemudian kamu itu apa namanya punya passion dimana itu juga sudah jelas tertulis disini karena terkadang saya mendapatkan CV atau surat lamaran tulisannya saya mendengar ada lowongan di perusahaan bapak atau ibu dan saya berminat untuk mendaftar misalnya gitu ya lowongan yang mana kan gak semua perusahaan cuma satu atau dua paling enggak dengan kamu menuliskan passion disini dan nanti ditambahkan juga ya kalau misalnya kamu kirim CV itu kan di badan email kamu masih akan tuliskan sedikit kan ya nah itu tuliskan lowongan apa yang kamu akan kamu lamar kemudian tidak menuliskan tanggal lahir tapi dengan disini ada usia itu udah oke gak masalah yang jelas ini update ya dengan usia kamu saat ini kadang kan ada beberapa tahun kemudian terus masih pakai CV yang sama usianya belum diganti misalnya kayak gitu untuk penjelasan diri secara singkat sudah oke sebenarnya gak harus di apa ini juga gak apa-apa sih sebenarnya jadi kita sebenarnya juga sudah cukup bisa baca karena ini gak terlalu panjang ya narasinya kayak gitu kemudian ini semua data sudah oke kemudian untuk web ini apakah memang sudah ada atau masih belum selesai memang belum selesai oke kalau masih belum selesai gak usah dituliskan ya jadi biar kita gak nyari gitu ya karena kan ini pasti sesuatu yang bisa kita cari gitu ya jadi kalau ini memang masih belum ada tidak usah dituliskan nanti silahkan ditampokkan kalau memang sudah selesai didevelop gitu ya untuk foto aduh gimana ya saya ngomongnya foto mungkin bisa gak mundur sedikit ya saya agak kaget loh waktu pertama kali mungkin bisa gak mundur sedikit dan eye contact ya jadi pastikan foto kamu itu menatap ke kamera kemudian itu kamu seperti menggunakan headset ya betul di usaha jangan sedang kayak menggunakan headset itu kesannya kayak kamu lagi foto sambil video call sama pacar kamu gitu ya jadi mungkin boleh lebih mundur kemudian ini kan kalau lebih mundur pastinya kan bahu kamu juga akan lebih proporsional ya kelihatannya kemudian mata menatap ke kamera kalau tidak perlu ada toes-toes tidak perlu gitu kalau misalnya juga tidak perlu pakai kacamata gak apa-apa gak harus pakai kacamata tapi yang lainnya overall oke sih pakaian kamu rapi rambut kamu juga rapi gitu ya jadi paling itu aja sih gak harus yang formal yang buat foto ijasa ya gak harus yang background merah gitu juga enggak sih tapi bisa lebih di ini ya sama mungkin sedikit penataan untuk foto kemudian bagian data dan data diri gitu jadi akan lebih enak kalau misalnya foto itu misalnya di pojok kanan atas gitu atau misalnya iya sih biasanya aura positif ya kalau orang psikologi ngomong ya itu biasanya optimisme itu ada di pojok kanan atas gitu jadi boleh untuk peletakan aja sih saran aja kayak gitu kemudian untuk skill mungkin boleh dikurangin ya jadi boleh lebih dituliskan yang lebih menonjol-menonjol aja gitu jadi tidak perlu untuk dituliskan semuanya kayak gitu karena ini kan masih tercampur ya antara soft skill dengan hard skill kamu gitu jadi yes jadi itu mungkin nanti bisa lebih mungkin kamu mau pisah atau kamu mau tuliskan hard skill kamu aja that's okay gitu karena menurut aku di atas disini kamu udah tuliskan ini menurutku kayak adaptability resilience spirit communication teamwork seperti hal-hal seperti itu sebenarnya juga sudah menunjukkan soft skill kamu gitu ya jadi menurut saya tidak perlu dituliskan semuanya kemudian lain-lainnya sih oke kamu penempatannya sudah cukup rapi IPK dituliskan kamu kuliahnya kapan aja dituliskan jelas ada detail apa saja yang kamu kerjakan itu boleh dan ya masih dua halaman masih oke lah jadi sebenarnya kan yang disarankan itu satu maksimal dua lembar gitu ya jadi supaya kita juga gak terlalu capek gitu ya bacanya jadi sebenarnya overall sudah oke terkait dengan CV mungkin Reza sama Mas Yoko mau ada tambahan cukup ya atau gimana cukup-cukup saya lihat ini skillnya ya terutama ya skillnya itu terlalu banyak akan lebih baik setelahnya kita kayak Yusya nanti bisa short ya short yang biasa memang setelahnya mana yang top five kah atau mungkin seperti apa gitu ya gak usah banyak-banyak jadi sebenarnya top five pun sudah cukup yang harus sengkap itu ketika nanti Hinsa cerita nah itu boleh disebutkan mulai dari yang top five sampai beberapa yang kira-kira sesuai dengan posisi yang dilamar saat itu gitu sih untuk skill saya punya pertanyaan untuk keadilan Mas Yoko menurut kalian nih lebih baik misalnya contoh disitu di skill saya bilang kayak framework atau tools contohnya TensorFlow apakah lebih baik saya nge-listnya itu skill yang saya punya dalam suatu package tertentu atau misalnya kayak contohnya machine learning yang lebih general gitu atau natural language processing atau image classification kan itu lebih general dan biasanya dilakukan pakai TensorFlow jadi sebenarnya lebih baik ke package atau framework tertentu atau misalnya yang lebih general gitu kayaknya seperti tadi saya sebutkan oke kalau dari saya sih mungkin kalau bahasa itu kan pastinya lebih spesifik ya kalau misalnya bahasa pemograman gitu jadi sebutkan saja bahasa pemograman namanya apa tapi kalau di sini menurut saya kamu boleh tuliskannya machine learning aja kenapa karena di atas kamu udah sebutkan untuk TensorFlow certified dan bla 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 kemudian di detail machine learning ini juga kamu sudah sampaikan menurut saya sih kamu tuliskan machine learning aja gak apa-apa karena kalau misalnya kamu tuliskan syarat TensorFlow natural language itu kan akan udah makan si top 5 tadi kan kayak gitu jadi kamu bisa kan nanti akan tambahkan yang lain seperti itu menurut saya gitu sih kalau Mas Joko gimana Mas sama jadi lebih ke yang general kan secara yang spesifik kan sebenarnya juga Himsa sudah sampaikan atau sudah taruh juga di beberapa projeknya jadi bisa ya itu tadi saya balik lagi sebenarnya waktu Himsa nanti atau teman-teman nanti cerita kan biasanya gak cuman teori ya pasti pengalahan projek juga akan ditanyakan nah itu kan nanti kalian teman-teman bisa sampaikan oh Pak ini saya bikinnya dengan machine learning khususnya yang ini spesifiknya saya menggunakan framework yang ini jadi top 5 nya itu benar-benar machine learning yang ini kemudian nanti apalagi dan apalagi dan apalagi communication saya rasa sepertinya yang softcase gak harus terlalu dituliskan ya iya benar karena nanti kita akan lihat ketika interview ya mas betul jadi lebih ke hard skillnya aja iya supaya lebih sederhana gitu ya betul oke oh iya satu lagi lah buat teman-teman kalau misalkan kalau imam ini kan mungkin secara projek lumayan imam imam susah ya namanya pilih aja yang ada disitu jadi kalau saya imam imam di sini kan projeknya lumayan banyak nih teman-teman lalu gimana teman-teman yang mungkin merasa projeknya kurang kurang banyak projek nih saya saya dulu kan bilangnya adalah mahasiswa kuku-kuku ya kuliah pulang kuliah pulang gitu ya seperti apa sebenarnya teman-teman juga bisa cantumkan beberapa projek seperti projek tugas akhir satu kemudian yang kedua projek tugas akhir mata kuliah ya tugas akhir mata kuliah kayak skripsi gitu ya mas ya bukan kalau tugas akhir itu maksudnya yang lebih skripsi kalau yang tugas akhir mata kuliah itu kayak misalkan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek nah disitu kan kalian pasti ada mini projek kan nah itu boleh dicantumkan tapi ya enggak enggak semua nanti ada 50 50 mata kuliah jadi 50 cantumkan enggak pilih aja yang menurut kalian best of the best atau yang menurut kalian ini yang saya banget nih gitu gitu ya itu justru kita lihat kenapa karena kebanyakan ketika kita interview kebanyakan pernah bikin projek apa ini kalau yang developer ya khususnya ya sejauh ini ini sih pak tugas akhir skripsi saya kemudian cerita kemudian yang lain apa yang lain belum ada sih nah itu itu yang teman-teman sebenarnya miss kadang miss ya betul sebenarnya ada ya mas ya iya jadi teman-teman hal-hal seperti itu tuh jangan dianggap ah itu bukan projek itu projek yang kalian buat bener itu projek meskipun bisa kalian kerjakan satu bulan bisa kalian kerjakan kalau saya ngomong gilanya SKS ya sistem keput sejam mungkin aja ya gak semalam tapi sejam gitu ya sejam banget kan kadang gitu ya lah ya kan mahasiswa aktif kan kadang saking aktifnya nih kadang gak bisa mengorganisasi atau mengatur waktunya jadi kadang aduh saya masih panitia ini harus nyusah ini tugasnya masih ini jadi teman-teman hal-hal seperti itu bisa disampaikan tadi memang waktu saya coba interview kan saya belum masuk ke yang lebih teknis ya takutnya kalau saya ngobrol tadi kan ngobrolnya enak nih sama himsa takutnya nanti kita acara punya sampai jam setengah 12 saya ngobrol sama himsa sampai jam 12 kan gak ini juga ya yang lain pusing ya masih ya oke jadi untuk teman-teman juga semuanya yang ada disini kalau saya nih saya memposisikan diri ketika saya masih jadi mahasiswa maksudnya mahasiswa akhir press graduate gitu ya tadi saya ngeliat interview ini sih agak jiper ya mas ya karena kebetulan saya ini gak seaktif itu dulu waktu kuliah ya saya tuh lebih seneng ikut senat ikut apalah gitu ya jadi gak yang dan psikologi kan emang gak banyak proyek ya mas kita banyaknya praktikum gitu waktu itu cuman memang ini adalah hal yang terkadang terlupakan oleh teman-teman press graduate gitu bahwa ya ya kita tuh masih apa namanya press graduate gitu ya pengalaman kita mungkin juga akan lebih banyak di kampus lah tetap banyak yang kita habiskan waktu kita di kampus gitu ya gak semua juga punya kesempatan seperti ahimsa gitu ya saya juga IPK nya gak setinggi dia lah mungkin juga kemampuan saya tidak se-expert dia gitu ya tapi jangan lupa bahwa kita setiap yang kita lakukan di kampus itu pasti ada hal yang bisa diceritakan gitu jangan sampai ketika kita interview kita itu bingung gitu duh saya gak pernah ngapa-ngapain kesannya gitu padahal ya kuliah kemana aja kuliah ngapain aja pasti ada proyek lah pasti ada sesuatu yang kamu kerjakan gitu jadi persiapkan diri kamu untuk menceritakan dalam tanda kutip hal menarik yang juga pastinya kamu kuasai dengan sungguh-sungguh gitu ya yang pastinya juga di dalam prosesnya kamu utuh ya jangan ceritain proyek yang yaudahlah buat tugas akhir tapi proyeknya pun gak selesai gitu ya kita juga mau sih dengernya oh maaf ternyata belum selesai atau waktu dibagi saya ikut proyek ini gitu oh iya terus pembagian tugasnya seperti apa ya di dalam sih pembagiannya seperti ini oh saya bagian fotokopi kumpulin ke dosen terus saya paling males tuh kayak gitu akhirnya ujung-ujungnya jadi ceritakan proyek-proyek kamu yang memang bisa menunjukkan kemampuan kamu gitu ya mas ya jadi gak harus yang spektakuler gak harus tiba-tiba kamu dikirim ke Jepang misalnya kayak gitu gak juga tapi mini-mini proyek yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh yang kamu bisa menceritakan intinya kan sama sebenarnya seperti ayah ibu saat tadi dia bisa menceritakan alurnya prosesnya gimana yang dialami apa alur berpikirnya seperti apa itu sebenarnya sudah cukup karena bagaimanapun juga kalau fresh graduate itu kan banyak jual janji manis ya mas Joko ya belum banyak pentingnya lah gitu jadi ya silahkan ceritakan hal itu dengan sebaik mungkin gitu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ahimsa menurut saya dia mampu menceritakan sesuatu secara runut gitu jadi dia mampu untuk tadi sudah baik Ahimsa akan dipertahankan kamu bisa menceritakan apa yang kamu alami dengan baik jadi paling gak kita sebagai yang mendengarkan itu bener-bener punya keyakinan bahwa ya itu emang bener kamu kerjain ya itu bener kamu lalui gitu jadi gak cuman pengalaman teman yang kamu masukin ke situ gitu ya tapi itu bener-bener kamu alami jadi kamu bener-bener tau setiap prosesnya alurnya gimana terus kemudian yang terkait dengan hal-hal itu kamu bisa ceritakan gitu jadi menurut saya itu menjadi intervinya gak tegang toh nih kamu kan ditodong ya sebenarnya kalau orang itu paham atas apa yang ditulis di sifinya gak harus siap-siap banget malingga masih bisa cerita gitu ya oh iya bener kok saya ngelakuin ini bener kok saya ngelakuin itu kecuali kalau nyontek sifinya temennya nah itu bingung tuh belum briefing dulu nih sama temennya temennya dulu ngelakuin apa gitu ya jadi itu yang perlu untuk adanya fakta-fakta di sifinya itu perlunya karena itu gitu ya mas Yoko jadi supaya lebih enak gitu karena itu memang kamu lakuin kamu tinggal ceritain aja sebenarnya seperti apa dan secara komunikasi juga baik sudah sopan mungkin ini bapak ibu dosen one day kalau dia memang tidak berminat jadi dosen sering-sering dipanggil jadi dosen kuliah umum itu boleh itu dia mampu menjelaskan sesuatu misalnya mampu menjelaskan sesuatu dengan cukup baik ya dengan baik gitu jadi kalau misalnya jadi trainer atau jadi orang yang apa ya memberikan informasi kepada orang banyak ini sepertinya cukup cocok nih misalnya gitu jadi overall sebenarnya sudah oke posisi juga kamu duduk oke cuma paling tadi matanya ilang-ilangan sama bahasa baik mungkin tadi beberapa catatan untuk CV gitu ya teman-teman di rumah juga boleh sambil diintip ya CV-nya masing-masing kira-kira dari tadi yang sudah kami sampaikan apa nih yang masih perlu diperbaiki mumpung masih ada waktu dan teman-teman punya kesempatan gitu Misa mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan lagi ada sih kalau untuk pertanyaan untuk lebih rata-adal mungkin ya tapi ya kalau misalnya yang lain juga mau memberi insight atau berdasarkan ini masing-masing itu juga appreciated banget ini kan tadi kan Adil sempat cerita gitu kan kalau jadi misalnya sehari bisa ratusan CV atau mungkin kalau misalnya mau interview itu mungkin bukan yang pertama gitu misalnya kalau interview saya bisa jadi yang ke-10 kadang-kadang saya suka worry gitu kalau misalnya saya interview sama HR gitu saya apa ya maksudnya seberapa banyak sih atau misalnya jangan sampai sama sekali kan technical jargon gitu maksudnya technical jargon ini kayak tadi gitu misalnya framework ini itu kan nggak semua orang tahu walaupun misalnya bisa ada sesama bidang IT gitu yang bidang IT aja mungkin belum tahu gitu jadi HR gitu mungkin yang lebih spesifik ke psikologi dan itu satu sih makanya saya nggak mau atau agak worry gitu atau takut karena saya kebanyakan technical jargon malah jadi ngeblank gitu jadi HR jadi pusing atau jadi yang sebelumnya itu jadi gagal ngikutin gitu mungkin baiknya sedikit aja technical jargon atau misalnya nggak sama sekali gitu kalau misalnya interview sama HR atau bukan sama user gitu mungkin oke sebelumnya makasih ya udah mikirin saya berarti kalau mikirin saya mudeng apa enggak ngerti apa enggak gitu ya jadi apa namanya kalau di apa namanya di saya sebenarnya sih kalau saya tanya jawab aja gitu nggak apa-apa saya juga sama-sama belajar kok gitu karena saya menjadi HR di dunia IT kan juga paling nggak dikit-dikit perlu tahu kan jadi nggak masalah kalau saya tanya silahkan dijelaskan cuman mungkin benar adanya kalau disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ada beberapa istilah atau jargon gitu nggak masalah sih tapi ya jangan jargon semua gitu saya bengong juga gitu ya tapi overall tadi dari yang saya dengarkan sih saya masih bisa nangkep sih alurnya seperti apa meskipun saya nggak belajar itu gitu jadi ya itu mungkin juga buat note ya buat teman-teman tapi karena mungkin tadi kita interview-nya sekalian dengan user jadi ada jargon-jargon nggak masalah sih karena usernya paling nggak akan paham ya gitu tapi biasanya sih kalau saya SHR ngobrol saya paling lebih kayak nanyain terkait yang ada tutorial CV sama sedikit ngobrol terkait dengan projek gitu ya Reza ya dulu ya tapi kalau secara detailnya kamu pakai apa namanya database-nya apa terus ini caranya gimana terus ini nggak detail-detail amat sih ya Reza ya betul saya kalau HR sedikit menambahkan lebih ke kayak sub-skills sih kayak pengalaman organisasi gitu jadi kamu tuh ngapain aja di organisasi jobnya apa aja pernah mimpin program kerja apa atau gimana gitu nah untuk teknisnya nanti kita diadakan ke Reza itu aku sama Mas Juko itu lebih mendalam sebabnya itu oke kalau mimpin tuh jangan bayangin harus jadi ketua BEM gitu ya nggak juga sih teman-teman kamu jadi ketua misalnya mengkoordinasi sebuah kelompok belajar itu kan juga mengkoordinasi sebuah pengalaman leadership juga jadi jangan malu untuk diceritakan juga itu part of your journey juga nggak semua orang jernihnya sama kayak gitu tapi paling nggak berusaha untuk menceritakan atau membawa diri dengan sebaik mungkin gitu ya perkenalkan diri kamu dengan sebaik mungkin jangan sampai kamu terus gugup terus nggak siap jadinya malah kamu yang baik ini nggak bisa diperkenalkan dengan baik gitu mohon maaf Kak Intan permisi waktu untuk sharing materinya sisa 2 menit lagi Kak oke boleh langsung tanya jawab aja kok ya ya Mas Jokowi cukup ya boleh ya langsung tanya jawab boleh thank you ya Ahimza ya udah mau ditodong ya thank you juga udah kasih saya kesempatan saya enjoy banget latihan lagi terima kasih Kak Adel Mas Jokowi terima kasih terima kasih sukses ya sukses ya buat kamu terima kasih terima kasih terima kasih kepada para sumber para pembicara Kak Adela Kak Reza Kak Joko dan Kak Imza bagus banget nih materinya sumpah yang di bawah kali ini boleh dong emotnya nih emot uplausnya nih boleh dong buat para peserta emot uplaus hebat hebat keren untuk acara selanjutnya ada sisi tanya jawab yang ingin bertanya silahkan menyalakan mic dan kamera atau tulis kolom chat dan jangan lupa untuk 4 pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan dua press yang akan dihubungi oleh pendidikan nanti silahkan halo aku mau nanya dong halo siapakah ini oke perkenalkan nama saya Cetanya Yunan saya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 2018 jadi terima kasih sebelumnya atas sharingnya Kak Adela Pak Joko dan Bang Reza jadi saya mau tanya sedikit tentang gini Kak kan beberapa bulan belakangan ini saya lumayan karena udah semester akhir ya jadi lumayan suka nyari informasi tentang rekrutmen di berbagai media sosial terus habis itu akhir-akhir ini tuh beberapa influencer Cetanya Influencer di bidang rekrutmen itu ada yang memperkenalkan atau saya dengar-dengar ada yang namanya APS atau Applicant Tracking System tuh Kak boleh dijabarin sedikit nggak tentang itu kalau misalnya emang dipakai gitu ya Kak di dunia rekrutmen dan apakah CP kita sebagai pelamar itu harus sesuai dengan format ATS itu atau sebenarnya lebih fleksibel juga nggak apa-apa gitu Kak oke ATS ini kayak yang aplikasi itu ya yang bisa bantu untuk apa namanya sortir itu ya iya yang buat screening gitu Kak ya jadi sebenarnya kalau eh thank you dulu ya sebenarnya untuk pertanyaannya jadi kalau ATS ini sebenarnya kita gunakan secara sederhana ya Mos Yoko ya jadi Reza kalau belum tahu sekarang kita punya sistem loh keren nggak tuh sekarang kita punya sistem sekarang kita punya sistem yang dikembangkan gitu jadi kita akan bantu untuk sortir secara administratif gitu jadi memang dengan semakin banyaknya CV yang masuk kemudian semakin jarangnya mata saya nggak juga sih karena semakin banyaknya CV yang masuk jadi memang kita berlakukan sistem itu sistem itu sebenarnya membantu secara administratif so memang sangat penting untuk seperti yang sudah kami sampaikan tadi untuk menuliskan atau menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan requirement gitu dan pastinya juga sesuai dengan skill teman-teman gitu ya jadi skill yang punya teman-teman punya apa disesuaikan dengan requirement perusahaan tersebut kalau oke silahkan baru daftar karena memang sekarang cukup banyak perusahaan yang menggunakan ATS ini gitu supaya tidak terlalu lama untuk proses administratif gitu jadi misalnya ini sih dalam sehari yang masuk seribu rekruternya satu sehari cuma bisa baca seratus ya kasihan dong yang lain nanti kebacanya baru 10 hari kemudian baru apa itu makanya untuk mengatasi itu kita memang buat itu supaya prosesnya juga lebih cepat gitu ya mas Yoko ya makanya kita berlakukan sistem itu di kami betul jadi ATS itu tujuannya yang pasti harapannya ya teman-teman jadi yang tanya siapa ya CUT Aisyah Yuna tujuannya sih seperti yang Mbak Adela sampaikan tadi jadi memang dari segi rekruter itu akan dipermudah dengan filtering dari CV-CV teman-teman tapi memang harus saya sampaikan jeleknya adalah ketika nanti teman-teman tidak mencantumkan atau mengisi hal-hal sesuai dengan apa yang di request ya teman-teman pasti akan auto ditolak nah makanya teman-teman harus harus benar-benar perhatikan apakah sesuai requirement atau enggak seperti itu cuman kalau secara secara dari kita bilang efektif efisiennya pasti jauh akan lebih efektif ya dan sangat lebih efisien kenapa karena misalkan tadi seperti Mbak Adela sampaikan bahwa ketika misalkan Mbak Adela sendirinya nih baca cuma 100 sehari bisa 100 yang 900 lainnya kemana nih bisa lebih lama ini belum lagi kalau misalkan Mbak Adela harus telpon satu-satu nih jadi seperti itu banyak atau enggak sebenarnya di luar juga banyak tapi untuk yang di Metro Dasar sendiri kita kita bikin sendiri loh aplikasinya kalau teman-teman tahu juga sebenarnya yang bikin siapa mungkin bisa saya kasih cocoran dikit ya jadi yang bikin sebenarnya adalah teman-teman dari Makang nih jadi makang ada yang makang dikit bikin sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari teman-teman jadi teman-teman juga misalkan nanti ada yang mau makang boleh juga nih waktu kita buka nanti tapi kalau misalkan bisa langsung join as karyawan akan lebih baik ya Pak ya jadi memang waktu itu salah satu juga yang menjadi concern kita kita enggak mau makang itu jadi tukang input data jadi tukang fotokopi kalau doing motionator jadi kita memang pengen kasih experience yang utuh salah satunya dengan kita ada problem apa di company kita pengen lebih efisien tadi seperti yang disampaikan pengen lebih cepat oke kita bikin bantuan dengan sistem ini cuman memang enggak semua sistem otomatis nolak dan yang gimana-gimana banget sih ada juga beberapa sistem seperti yang memang kita berlakukan juga di microdata itu ada beberapa hal yang nanti akan masuk ke review jadi nanti saya akan review ulang apakah ini memang sebaiknya harus ditolak atau memang tidak sesuai secara administratif atau tidak tapi jawabannya adalah sebaiknya memang CV teman-teman disesuaikan dengan requirement yang ada karena ETS ini memang mereka akan memfilter mana saja yang sesuai dengan requirement atau standar yang kita punya thank you Cud Aisyah apakah sudah menjawab sudah terima kasih banyak ini ada di chat kamu tanya untuk CV yang memakai bahasa Inggris apakah membuat HR lebih tertarik dari Nanda Mulia Amelianti jadi Nanda seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahasa itu sebenarnya tidak selalu tidak melulu jadi patokan jadi bukan berarti bahasa Inggris jadi lebih keren kalau bahasa Inggris tapi bahasa Inggris yang ambur adul ya sama saja jadi bahasanya kalau menurut saya gunakan bahasa yang memang kamu kuasai jadi kalau memang bahasa Indonesia yang kamu kuasai kamu bisa menulis dengan baik menggunakan bahasa Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia saja kecuali memang kamu mendaftar di perusahaan internasional atau di dalam requirement-nya dituliskan untuk punya kemampuan berbahasa Inggris secara tertulis atau komunikasi yang baik misalnya kayak gitu nah itu kamu boleh tuh pakai bahasa Inggris tapi ya itu kembali lagi kamu apakah kamu memang juga punya kualifikasi itu gitu jadi supaya apa yang disampaikan di CV itu dapat kami baca dengan baik gitu takutnya juga kalau dipaksakan kitanya juga bingung ya mas Joko ya kan kadang mas Joko as user juga baca CV ya mas ya sebelum interview kalau bahasanya ambur adul juga kasihan usernya bingung ini sebenarnya mau ngomong apa gitu kan jadi kembali lagi menurut saya pribadi sih memang gunakan bahasa yang dikuasai oke lanjutlah dari Nanda nih tanya kalau fotonya itu penting gak sih di CV ya penting dong kita perlu tahu teman-teman itu seperti apa apakah teman-teman itu nyata terkata teman-teman gak ada ngaku-ngaku gitu ya sebaiknya tetap menggunakan foto sih teman-teman jadi gak usah terus nanti di lampiran dikasih foto satu badan gitu juga enggak karena gak daftar jadi pramugari ya jadi di CV aja kasih foto yang kecil tapi jelas ya tetap jelas jangan terus kecil juga terus backgroundnya laut orangnya kecil banget di belakang dengan pohon-pohon gitu ya gak kelihatan juga jadi ya proporsional lah tetap usahakan ada foto karena memang foto itu penting ya karena foto itu jadi salah satu apa ya cara untuk teman-teman memperkenalkan diri juga gitu karena kadang juga ada yang namanya dina siapa dia lagi kita salah kita gak tahu dia gak kasih tahu juga lagi jadi sekelaminnya apa atau apa jadi sebenarnya itu penting ya mas Joko ya kadang kita juga perlu tahu ya oh orangnya seperti apa sih kayak gitu abrus formal gak tuh lah formal banget sih enggak ya mas Joko gak harus yang foto ijazah telinga harus terlihat background merah itu gak juga sih tapi tetap tampak profesional gitu ya seperti tadi contohnya kayak contohnya ini ya di poster ini ya itu gambar fotonya Adela fotonya Riza itu kan gak formal tapi masih kelihatan terlihat profesional gitu ya ya jadi gak harus yang apa ya gak harus yang bener-bener pas foto gitu sih enggak sih yang jelas tetap wajah teman-teman terlihat jelas kemudian posenya profesional lah gak gak lagi begini gak lagi begini gitu ya jadi ya masih masih inilah masih tampak profesional gitu ya oke ada lagi nih dari anak anung assalamualaikum kak maaf boleh tanya boleh kaget saya ya saya nama saya Dimas sebenarnya saya dua pertanyaan ini kita bacanya fake ya ini orangnya fake atau enggak nih oh iya sebentar oh kameranya di oh iya hi hi sebenarnya saya dua pertanyaan kak yang pertama itu dari dokumentasi perlu gak sih kita bgm tambahin skck terus sertifikat sertifikat organisasi terus sertifikat keahlian itu perlu gak sih kak terus kayak portfolio itu kan kemungkinan kebanyakan dari kita punya proyek tapi kan gak sebagus untuk ditampilkan di portfolio apa itu harus kita tambahkan di portfolio atau apa harus kita buat portfolio terus pertanyaan yang kedua itu kan tadi kata kareja kita manfaatkan metode online gitu kan untuk mencari pekerjaan biasanya di metode online itu kan ada yang mencatupkan salary-nya gajinya ada yang enggak nah untuk pas kita interview itu gimana ya carinya kita nanyain gaji kita selama kita melamar pekerjaan itu oke sudah kah pertanyaannya dimas ya sudah oke saya coba bantu jawab ya yang pertama sebentar sebentar saya lupa oke yang pertama itu terkait lampiran ya kalau lampiran sih menurut saya pribadi silahkan lampirkan yang sesuai dengan requirement aja misalnya nih diputuhkan senior developer misalnya kayak gitu ya nah teman-teman terus punya sertifikasi bahasa program tertentu misalnya nah itu oke buat dilampirkan untuk pertama kali kirim ya kalau SKCK dan DNS tahu saya biasanya itu adalah kelengkapan data yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti sudah mau pendataan untuk karyawan ya kalau di metrodata seperti itu ya jadi memang sebaiknya kirimkan yang sepertinya aja gitu sertifikat kadang saya juga sedih kalau dikirimin sertifikat pramuka jaman SD itu apa hubungannya ya dengan dimnya pekerjaan misalnya seperti itu jadi benar-benar kirimkan yang sesuai aja atau misalnya teman-teman pernah ikut workshop IT apa misalnya kayak gitu itu masih oke sih karena itu kan sesuai misalnya dengan posisi yang teman-teman lamar kayak gitu jadi menurut saya jadi lampirkan saja CV yang singkat pada jelas kemudian juga sertifikat-sertifikat yang mendukung saja gitu jadi sertifikat-sertifikat lain tidak perlu karena itu akan menjadi cukup banyak yang harus kami baca dan itu akan cukup melelahkan bagi kami ujung-ujungnya mungkin juga tidak terlalu kami fliksa kami hanya akan benar-benar baca CV-nya saja jadi kalau kamu mau lampirkan yang lainnya silahkan lampirkan yang mendukung saja seperti itu kemudian untuk portfolio saya rasa ini cukup penting sebenarnya jadi biasanya juga cuma dilampirkan dalam bentuk link nanti kita tinggal klik kemudian apa tidak perlu yang terus dilampirkan juga tidak biasanya dalam bentuk link kayak gitu kenapa perlu dibuatnya portfolio supaya membantu juga untuk terutama user itu untuk bisa punya gambaran terhadap apa yang sudah mungkin teman-teman pernah kerjakan seperti itu kemudian untuk yang platform online platform online terkait dengan salary tadi mau tanya tentang salary ya Dimas iya kalau salary itu biasanya nanti kita akan inform kalau misalnya tidak ada di lowongan misalnya kita sebut merek deh misalnya di job street gak ada salary-nya kisarannya berapa kayak gitu tapi biasanya kan sekarang juga kita udah maksudnya udah makin pinter job street dia kan juga dilengkapi dengan Lina kalau misalnya kamu punya job street kan kadang Lina juga kirim email ini ada yang sesuai sama kamu itu biasanya secara otomatis data yang cuma bisa orang job street lihat itu udah disesuaikan disitu juga jadi paling gak sesuai lah sama kisaran kamu tapi kalau ketika interview menanyakan salary menurut saya itu tidak perlu ditanyakan jadi kadang saya juga kaget saya baru pertama kali interview langsung nanya emang gajinya berapa sih kak kayak gitu saya juga bingung untuk menjawabnya gimana karena menurut saya itu tidak cukup etis untuk ditanyakan ketika interview nanti ketika ngobrol dengan user itu biasanya nanti juga kadang ada kok arah pembicaraan kesana jadi terkait sama oh salari kamu berapa kamu mau ada ekspektasi berapa misalnya kalau mesti price grade weight ada ekspektasi berapa oh baik negosiable enggak misalnya gitu ya nanti juga akan diinformasikan biasanya oleh terkadang di HR juga sudah disampaikan lebih awal atau misalnya nanti ngobrol lebih lanjut dengan user nanti biasanya juga akan nanti disampaikan gitu terkait dengan salary itu atau nanti gambaran besar benefit yang akan didapatkan seperti apa gitu tapi kalau menurut saya pribadi jangan bikin kaget interviewernya dengan tiba-tiba kamu nanya gaji sih gitu mungkin dari Reza ada yang mau ditambahin mungkin dulu pengalamanmu gimana iya sih waktu ditanya tentang selerik sih ada di beberapa bagian sih kayak di Mas Joko juga ada di bagian waktu itu jadi dari kitanya gak ini apa gak menanyakan secara langsung karena di nanti setelah proses itu kan ada surat surat-surat dikirim di email itu pun langsung tercantum offering ya namanya gitu oke sudah jelas ya berarti Dimas ya ya sudah makasih Kak oke lanjut ke anak Anung Anindito untuk di dalam CV apakah pengalaman organisasi harus dijabarkan seperti di jabatan organisasi dan prokja apa aja yang diikuti oke kalau pengalaman organisasi ya boleh dituliskan dijabarkan jabatannya apa kemudian tanggung jawabnya apa gitu ya selama menjadi apa namanya di jabatan itu gitu tapi mungkin kalau misalnya cukup banyak pengalaman organisasinya tidak perlu dituliskan semua ya misalnya saya juga sebenarnya selain di CV itu saya juga punya banyak pengalaman lain sih di organisasi gitu tapi saya hanya sebutkan dua posisi yang pernah dengan apa namanya tanggung jawab yang paling besar misalnya seperti itu jadi gak perlu semuanya sih karena kan sebenarnya dengan dua itu sudah cukup menggambarkan sih apa saja yang dalam tanda kutip bisa saya lakukan atau pengalaman apa saja sih yang rangkumannya yang saya dapatkan gitu karena kalau semua juga penuh nanti CV saya gitu oke lanjut dari anak akung nih lah dari Alika Damayan kalau organisasinya gak di kampus tapi di luar kampus misalkan di lingkungan atau organilasi lain boleh dicantumkan di CV gak? gimana Mas Joko boleh gak? boleh lah boleh aja pasti boleh iya boleh maksudnya kalau kamu belajar sesuatu di situ ya boleh boleh aja misalnya kamu tidak cukup aktif nih di perkuliahan misalnya aktif misalnya nih sederhana aku aktif di Karang Taruna kak aku pernah jadi ketua Karang Taruna misalnya gitu ya gak masalah tapi dijabarkan juga kamu punya tanggung jawab apa atau kamu belajar apalah dalam tanda kutip di situ apa gitu kalau ikut tapi terus cuman ikut-ikut aja tapi gak ngapa-ngapain juga yang gak usah ditulis gitu kadang ada juga kan oh saya ikut acara apa di kampung tapi di lingkungan rumah tapi ya ikut-ikut aja gitu sebenarnya ngapa-ngapain ya gak perlu dicantungin jadi beberapa hal kayak organisasi atau apa yang teman-teman akan cantungkan itu ada kemungkinan besar ditanya ini jadi teman-teman bisa pamer oh pak bu saya itu bisa begini loh saya sudah belajar begini secara soft skill ya itu mas betul-betul ya oke kemudian dari Vika Kak Adela pada saat walk-in interview boleh tahu gak bagaimana ekspresi atau rata wajah saat interview melakukan CV yang masih ada kesakan tuh ketawa kayak gitu mungkin ya kalau usernya ketawa gitu mungkin ya tapi kalau saya sih mungkin ketika awal-awal masih kerja jadi rekruter mungkin ya garu-garu terus berkerut alisnya tapi gak juga sih karena kita kan gak baca CV di tempat ya kan kalian udah kirim dulu kita kagetnya udah di depan kalian gitu jadi kita udah lihat dulu gitu jadi ya biasa aja sih biasanya rata wajahnya gak yang dimana-mana gak yang membedakan kalau misalnya ini keren banget gitu terus saya jadi kayak berbinar-binar excited sama yang merasa bahwa aduh saya gak nulis apa-apa nih ya spesies saya semaja sih biasa aja gitu gak ada perbedaan yang signifikan gimana-gimana jadi daripada teman-teman mempersiapkan diri dengan informasi-informasi yang bersifat kayak cenayang ya aduh kalau kayak gini nanti berarti usernya gini kalau gini berarti interviewernya gini mending teman-teman persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin aja sih supaya nanti kami bisa banyak gali bisa banyak apa nah itu malah bisa semakin besar probability untuk bergabungnya daripada teman-teman mengira-ira sebenarnya kami ini akan bereaksi seperti apa gitu dan karena juga Mas Jokowi udah interview sambil meram kali jadi dia juga udah flat-flat aja nih kalau baca CTO oh ya gini paling ya kalau kamu apa cuman oh ya jadi padahal ya kita gak pernah tahu sebenarnya apa yang dipikirin gitu kan jadi tidak usah tebak-tebak berhadiah oke di cat udah habis nih ada lagi yang mau bertanya kah? mungkin pertanyaan sudah ditutup ya kak jadi oh oke oke sudah habis waktunya wah tidak akan ditutup ya mbak Andel wah Pak Elan nih kok menyimpulkannya tepat sekali loh iya pak kalau kalau terlalu acak-acakan ya bapak juga pastinya kan juga lagi cari ya pak ya kalau acak-acakan banget kan bapak juga gak mungkin panggil kan pak bapak juga bingung kan pak bacanya kan pak jadi ya secara lebih gamblangnya begitu ya teman-teman kalau acak-acakan banget ya mungkin kita akan ngobrol di lain waktu gitu terima kasih kak Adel kak Joko dan kak Reza ini juga menjawab semua pertanyaan yang ada di sini mungkin untuk acara selanjutnya yaitu penyerangan sertifikat untuk kedua resumber yaitu kak Reza dan kak Adel silahkan untuk pihak panditia setelah ini semua acara tertutup akan ada sesi dokumentasi untuk sesi dokumentasi akan saya alihkan ke KACGav dan jangan lift dulu ya karena selanjutnya sesi dokumentasi ini jadi akan saya balik untuk pengisian sertifikat semua tersakta diharap membuka kameranya untuk sesi dokumentasi yang lain sudah sudah ya kita mulai sisi dokumentasinya 1,2,3 kita lanjut ke patch 2 2,2,3 1,2,3 setelah ini satu patch lagi ya, sudah silahkan saya kembali kepada MC oke, baik untuk bagi para peserta jangan lupa ya isi link sertifikat yang ada di kolom chat dan dorpres nanti akan dihubungi oleh pihak panitia setelah antarasa saya baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini dan para pembicara semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi semangat untuk belajar di proditeknik informatik saya mewakilkan atas nama panitia yang mewakili acara hari ini bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati mohon maaf sebesar-besarnya sekian, mari kita tutup acara ini pada hari ini dalam membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Adele Terima kasih banyak Terima kasih ya